Konsep yang kita usung Nah terus kita Mau meresmikan Bisa Gimana Pak? Satu sampai empat Apa ini Pak? Oh ada, sudah Sudah ada, sudah ada Tinggal Bukan, malah Fakta integritas belum Yang melekat di porang loh Pak Itu belum Ada, fakta integritas Ya maksudnya Tim dua itu, mereka nyiapin itu Nanti komunikasi sama Pak Pak Dhani Terkait minta cover Nanti Nge-print Kasihkan Pak Dhani-Pak Dhani ke 23 People waiting list Bu siapa namanya Ibu? Pembicaranya Ibu? Bu Yayu Terima kasih Interruksi Agredasi Pak Arim Siapa yang belum Maksudnya Pak Saya tahu Mana Pak Jendangan sama Mbak Jendangan Mbak Pak Arif Mana sih Ibu Santi Ada lah Ibu Santi Oh Santi Unisno adanya mana Cek, cek Cek satu juta Pak Arif Sampai jumpa di video selanjutnya Sombong Dinas pertanian Siapa ini? Dinas pertanian Siapa ini dengan? Iya Admit ya Sudah join terus Tunggu aja Di sini nggak ada Di Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian mau pakai layar gak sih bu pakai layar gak ini bu layar ininya haram tuh suaranya sudah jelas Om Zul ya jelas sejelas ininya enggak mukanya Ashanti apa mukanya siapa Pak ya belum-belum-belum Parip ya maaf belum 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 istri saya enggak sempat bikin saya tidak tertinggal di laptop sengaja luar biasa istri saya ya Pak Riff sengaja gue Aruf ngilang Pak seneknya di depan Pak seneknya di depan ya Oh iya Pak Zul selamat ya jadi calon ketua RT aku karo wisno wis siap-siap no pokoknya like misalnya dewek tidak ingat 2rt ngkw4 alasan air kuliah manis ngeweran Pak Arief Pak Arief dirinya mbak iacara Niko boloh titik tiga di atas ini lesan ketok-ketok bu ketok-ketok sit oke ini apa ini di alir keindik di kiaw Halo Halo Tapi gak ada sih Ya Allah Ya Allah Ya Allah 25 ribu 25 ribu jadi 12 ribu 12 ribu Yang Yha Yha Kuala Buat JUR Kuala 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 Iya di flyer soalnya jam 8 Serius Belum aja Sampai jumpa Terima kasih. 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 Mas Zulia kena kemana? Terima kasih. Assalamu'alaikum Bu Yayu. Suaranya enggak? Suaranya kecil. Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum. Apa kabar ya Bu? Baik-baik. Sehat semua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenalkan dulu ya Bu. Oh Jih. Saya Bu Santi, ini ada nanti moderator sekaligus untuk acara hari ini. Ada Bapak Kastron Bu. Ini yang tahun ini dapat di BAPKM Bu. Oh Jih. Apa siapa-siapa? Siapa-siapa masalah apa? Terkait dengan penanganan stunting Bu. Stunting. Stunting. Mohon izin Bu. Saya muridnya Ibu. Nah ini malahan ketemu. Waktu itu Ibu mengisi materi sama juga untuk penelitian dan pengabdian di Yogyakarta. Kalau enggak salah di stickers Gizi atau apa itu saya lupa. Saya mau ikuti ini. Oh Jih. Stickers apa ya? Lupa. Oh iya. Ya stickers apa itu. Ya yang mereka dapat banyak kok itu. Untuk yang multi-years sepertinya. Ya yang multi-years. Oh yang pas kita naik ke atas itu ya. Tepatnya di atas itu ya. Betul. Ini juga ada pasak Tau Bu. Dari divisi komite. Oh Jih. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa ada tim komite etik sendiri Ibu. Kemarin enggak mengajukan itu yang ada PPTT, GGPTM. Saya kira mengajukan karena ada yang punya link di kanan kita di luar enggak? Kemarin ngajuin tapi belum lolos. Belum lolos. Sebentar-sebentar. Eh Sava. Butinitva. Apa ada yang punya link enggak dengan anggota Dewan? Ada Bu. Gimana Bu? Anggota Dewan Komisi 7 loh. Komisi 7 itu yang apa ya Bu? JPR RI Bidang ini, Bidang Bidang Benbakar. Sebentar-sebentar ya. Bu Tetik sih JPR RI Bidang Bila ya. Kan Bila di JPR RI. Bu Tetik. Kotok takok. Polana. Polana. Mungkin ini Bu. Yo. Enggak mau ngasih. Oh, kok enggak tahu. Cep dari sana. Cep dari sana, Pak. Energi Bu, energi. Kalau. Uci uci itu yang energi. Ada sih. Di DPR RI cuma belum tahu di divisi mananya. Ya di Komisi 7 itu. Komisi 7 itu untuk yang di PTM. Masuknya semua ya? Masuk semua ya? Masuk semua. Boleh? Sudah lumayan ada 53 partisipan itu. Enggak, Ibu. Sudah lumayan ada 53 partisipan. Assalamualaikum Bapak-Ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Hujan keras ini di Jogja. Sedang di Jogja? Iya. Saya sedang di Jogja. Terlacap juga hujan Bu dari semalam. Oh iya. Dulu saya sering ke Cilacap itu karena ada program pengabdian yang bekerja sama dengan Pertamina. Betulnya banyak lho Bu kalau mau mengakses program Pertamina itu ada di PKBL-nya. Di akses saja. Kemudian informasinya ya Bu, terus di Adipala, terus di Madukara, ada atau Madukara? Madukara itu mana? Madukara itu? Manarukara. 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 Iya, Manarukara, Madukara, yang ada Pondok Pesantren itu apa? Di sana kan terkenalnya Sabutret itu. Sabut dan karet itu loh. Oh, Sabut dan karet. Ya. Ya. Pak suara anggap begitu jelas ya? Gimana? Suara ibu jelas, kamu pun terdengar di sini. Oh jelas. Ya sudah, kamu jelas. Oke, ambil. Suasanya orang tubuh, jadi hujan. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ketua Sikas Al-Irsad Al-Islamiyah Jilatab, Bapak Sarwa Ahli Madia Keperawatan, Sarjana Pendidikan, Magister Kesehatan. Kepada yang kami hormati, pembicara pada hari ini adalah Ibu Dr. Suparnis Yawatirah UMSI yang sudah bersedia untuk bergabung di acara kami. Kepada yang kami hormati, Ketua LTPM Universitas Islam NU Jeparah, Bapak Purwo Adiwubowo SEMSC. Dan kepada yang kami hormati, para peserta webinar semuanya. Segala puji syukur, senang biasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Semoga rahmat dan selalu disuruhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara webinar Klinik Hibah Pengusulan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Kemen Respektrin. Di mana saat ini, Alhamdulillah Sikas Al-Irsad Al-Islamiyah Jilatah bekerjasama dengan LPPM Unis Nujeparah untuk mengadakan Klinik Penyusunan Proposal Hibah Pengabdian. Untuk acaranya diselenggarakan hari Selasa tanggal 27 Oktober jam 9 sampai dengan selesai. Dan peserta pada kali ini adalah dari beberapa institusi atau perguruan tinggi di beberapa daerah. Berkaitan tema di atas, terkait dengan penyusunan proposal, semoga dengan adanya kegiatan ini, harapan kami adalah adanya kualitas proposal pengabdian yang sehingga harapannya dari beberapa institusi yang mengikuti pada pagi hari ini sampai siang nanti banyak yang lolos dari Hibah Kemen Respekt pada tahun depan. Atas nama Panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak-Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk bergabung pada acara kami. Dan sebelumnya kami menyadari bahwa penyelenggaraan webinar pada kali ini juga masih banyak kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya selaku Kepala UPT PPM di SPS Al-Islam yang silasak mengucapkan banyak terima kasih sekali atas bergabungnya Bapak-Ibu semuanya. Akhir kata, semoga peserta webinar mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan pada pagi hari ini sehingga bisa melakukan pengabdian dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susanti atas laporan untuk jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Stikas Al-Irsad Al-Islamiyah Jilacaf, Bapak Sarwa, Ahli Madya Keperawatan, Sarjana Pendidikan, Magister Kesehatan sekaligus untuk membuka secara resmi acara pada pagi hari ini yaitu Klinik Pengusulan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. Kepada Bapak Sarwa, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati, Rektor Universitas Islam NU Jepara, Saudara Ketua LPPM Stikas Al-Irsad, dan Ketua LPPM Universitas NU Jepara, yang kami hormati, Narasumber Ibu Dr. Suparmis Dewa Tirahayu, yang kami hormati, serta Bapak-Ibu, beserta webinar Klinik Hibah Pengusulan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat, KEMRISTECK BRIN, yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maesha. Pada hari ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu, yang dibingkai dalam acara webinar Klinik Hibah Pengusulan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat. Bapak-Ibu yang kami hormati, bahwa pengabdian kepada masyarakat itu adalah salah satu tridharma yang wajib dilaksanakan oleh para dosen, dan juga salah satu roh ataupun tugas dari perguruan tinggi. Tentunya dari waktu ke waktu, tema ataupun permasalahan yang harus kita emban sebagai dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat, dan juga regulasi yang berlaku di lembaga terkait. Oleh karena itu, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber Ibu Dr. Supar, Mr. Yawati. Beliau adalah ahli di bidangnya, reviewer pengabdian nasional. Insya Allah, pada hari ini bisa berbagi tips, kiat, ataupun strategi bagaimana menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat, agar itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan permasalahan terkini, di samping itu juga bisa memenuhi kaedah-kaedah dari Cambridge Tech Brain. Oleh karena itu, terima kasih kepada Ibu Dr. Supar, kami yang telah berkenan untuk sharing ilmu dengan kita. Alhamdulillah, pada hari ini peserta webinar dari Panitia dilaporkan sebanyak 79 peserta. peserta dari Indonesia Barat terjauh ini dari Bengkulu dan dari Indonesia Tengah dari Provinsi Bali dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kami atas nama pimpinan Rikas Al-Irsa Jilacat menyambut baik acara ini dan memberikan apresiasi kepada para peserta mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi di negara kita. Bapak-Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan permohonan maaf kepada peserta dan para pihak apabila di dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang berkenan dan kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini dengan LPPM Universitas Islam Nasratul Ulama Jeparah mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut dan dikembangkan dengan acara-acara lain yang menunjang pelaksanaan Pridharma Perguruan Tinggi di Sikes Al-Irshad ataupun di Universitas Islam NU Jeparah dan Perguruan Tinggi yang lainnya. Bapak-Ibu sekalian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim webinar klinik hibah pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat Kemristekbrin kerjasama antara P2M Sikes Al-Irshad Cilacap dan LPPM Universitas Islam Nasratul Ulama Jeparah pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada para peserta selamat menjalankan webinar semoga acaranya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Sarwa atas sambutan dan pembukaan untuk acara resmi pada pagi hari ini. Demikian untuk rangkaian pembukaan pada pagi hari ini saya tutup untuk acara pembukaan dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baik, para peserta webinar yang kami hormati acara pembukaan sudah kita lalui untuk selanjutnya kita melangkah ke materi inti terkait dengan klinik pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat Kementerian Ristek Drin. Sebelum dimulai saya akan membacakan terkait dengan peraturan pada klinik pengusulan proposal pada pagi hari ini. Yang pertama mohon kepada para peserta webinar untuk menuliskan di zoom masing-masing yaitu nama kemudian institusi masing-masing supaya nanti ketika ada sesi pertanyaan dari panitia bisa menyampaikan langsung ke peserta tersebut. kemudian bagi peserta yang akan bertanya atau berdiskusi nanti bisa raise hand kemudian menyalakan video dan audio kemudian menyampaikan pertanyaan tersebut. Kemudian untuk sesi pertanyaan untuk yang secara langsung kita batasi hanya ada dua sesi. Sesi pertama mungkin dua atau tiga pertanyaan sesi ketiga dua atau tiga pertanyaan kemudian yang lain bisa menanyakan melalui link yang akan kami bagikan. Jadi ada dua pintu masuk untuk bertanya yaitu secara langsung di media zoom ini kemudian melalui link yang akan dibagikan dari panitia seperti itu kemudian untuk daftar hadir nanti akan diberikan setelah kegiatan klinik pengusulan proposal sudah berjalan kurang lebih sekitar setengah perjalanan atau 50% perjalanan nanti dari panitia akan memberikan link evaluasi link daftar hadir dan juga untuk link pertanyaan saya kira itu untuk tata tertib terkait dengan klinik pengusulan proposal pada pagi hari ini selanjutnya langsung untuk materi dari Ibu Dr. Suparnis Yawati Rahayu kurang lebih sekitar 45 menit ke depan untuk menyampaikan materi materi tiap-tiap bagaimana cara memperoleh pendanaan pengabdian kepada masyarakat di tahun 2021 sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu terkait dengan profil Ibu Dr. Suparnis Yawati Rahayu Magister Sain beliau menginyam pendidikan di S1 jurusan teknik kimia IKIP Negeri Semarang kemudian melanjutkan S2 di ilmu lingkungan undip Semarang dan S3 di keilmuan yang sama yaitu ilmu lingkungan di undip Semarang kemudian ada pendidikan PIDC di Bandung untuk riwayat pekerjaan Ibu Suparni Setiawati Rahayu yang pertama mulai dari dosen politeknik undip tahun 1982 sampai 1997 kemudian menjadi politeknik Negeri Semarang dari tahun 1998 sampai sekarang Beliau adalah reviewer nasional untuk pengabdian masyarakat tahun 2002 hingga sekarang Kemudian beliau juga termasuk reviewer nasional untuk program kreativitas mahasiswa sejak tahun 2016 sampai sekarang dan juga sebagai reviewer nasional program studi dan perguruan tinggi baru tahun 2016 hingga sekarang Beliau juga sebagai evaluator penerja perguruan tinggi Beliau juga pernah menjadi ketua LPPM di Polines tahun 2006 sampai tahun 2010 Kemudian di tahun 2010 sampai 2014 beliau mendapat sebagai Wakil Direktur 1 bidang akademik Track record beliau juga sebagai Dewan Editor di beberapa jurnal salah satunya untuk di jurnal pengabdian ada di Dewan Editor ASEAN Journal of Community Engagement UI tahun 2017 hingga sekarang demikian juga di jurnal pengabdian Dianmas serta di jurnal pengabdian Dedikator 2016 hingga sekarang organisasi sosial yang dibidangi oleh beliau salah satunya secara nasional ini ada di bidang pemberdayaan masyarakat Inakalindo Jawa Tengah serta di bidang lingkungan IW SDGS ini merupakan profil beliau yang sudah kami bacakan mungkin dari profil-profil yang lain sebenarnya masih banyak karena beliau sudah melalang buana di seluruh Indonesia termasuk saya sendiri adalah salah satu pesertanya beliau waktu beliau memberikan materi tentang pengabdian masyarakat sehingga Alhamdulillah terima kasih Ibu Yayuk saya sudah sampai dua kali untuk mendapatkan PKM karena ilmu beliau ya tanpa mengurangi rasa hormat untuk selanjutnya kepada Ibu Dr. Suparnis Jawati Rahayu kami persilahkan untuk menyampaikan materi kurang lebih 45 menit ke depan monggo kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Pak Sarwa sebagai ketua Stikes Al-Irzat Cilacap tunikan juga Bu Santi sebagai ketua UP3M atau UP3M terima kasih terima kasih terima kasih Cilacap demikian 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 juga kepada Bu Santi sebagai ketua PT 3M di Al-Irzat juga Pak Kasron sebagai moderator dan ini teman-teman seperjuangan yang ada Pak Purwo ya Pak Purwo Pak Purwo yang ini berada di Jepara ya beliau dari Unismu yang sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan ini setiap tahun dan teman-teman seperjuangan ini kebetulan ada 79 saya lihat 79 orang yang tersebar di seluruh Nusantara Alhamdulillah dan memang di sela-sela waktu yang sangat mepet sekali dan Diti memberikan waktu memang mepet ini salah satu nanti digunakan untuk kompetitor kompetitornya dengan waktu begini sehingga di bidang penelitian maupun di bidang pengabdian dikasih waktu hanya sampai tanggal 29 baiklah untuk supaya nanti kita cepat melakukan kegiatan ini dan langsung bisa buat proposal yang baik dan benar saya akan mulai saja mohon maaf Pak Kasron untuk bisa share screen untuk materi saya Bapak dan Ibu bahwa untuk pengajuan proposal masa sekarang pengajuan proposal masa sekarang itu proposal-proposal yang berbasis kekinian yang berbasis kekinian maksudnya berbasis kekinian itu jelas nanti proposal yang tidak biasa-biasa saja maksudnya tidak biasa bagaimana ini contoh saja contoh yang pertama kalau ini contoh yang pertama di sini ini ini ada contoh proses pembuatan jalan proses pembuatan jalan pada proses pembuatan jalan ini sebelumnya sudah melakukan suatu penelitian bahan pengisinya apa bahan penguatnya apa ternyata bahan penguatnya adalah limbah dari botol atau plastik botol plastik bekas di cacah kemudian juga kemudian di hampir sama untuk di apa di 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 gerus ya barengan dengan aspal yang ada nah ini ini sudah melalui suatu penelitian diterapkan di masyarakat ini oleh teman-teman Udinus oleh teman-teman Udinus selanjutnya di sini ada gambar juga orang membuat arang arang ini orang membuat arang ini ada di daerah Cepara sana di Karimun Jawa jadi di sana banyak sekali industri maaf-maaf pohon kelapa dan tempurungnya dibuang ya ada yang dijual ada yang dibuang begitu saja tidak punya nilai ekonomis dibuat menjadi arang aktif bukan arang tapi bukan batok kelapa arang tapi arang aktif sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi maksudnya mempunyai nilai jual yang tinggi karena arang aktif ini bisa digunakan untuk pengolahan limbah menjerat logam-logam berat gambar yang ketiga disitu ada orang membuat puffing block bahan pengisi puffing di sini juga menggunakan bahan pengisi puffing dari plastik bekas ada teman dari salah satu universitas yang berbasis kesehatan yang juga membuat atau meneliti dulu ya meneliti dulu bekas plastik-plastik kosmetik gitu loh ya itu digunakan untuk bahan pengisi industri puffing block tetapi juga sudah melalui penelitian bahwa tidak ada bahan B3 nya yang keempat disitu ini contoh ada di kalau tidak salah ini di Merauke ya bak tandon air yang berasal dari apa air yang ditampung adalah air hujan digunakan untuk apa digunakan untuk kegiatan sehari-hari yaitu untuk minum sehingga diproses dengan menggunakan bak-bak disini ada adsopsi ada desilasi dan sebagainya sehingga memenuhi syarat kesehatan semuanya ini kalau basicnya kesehatan itu juga akan sangat menarik karena akan apa berhubungan langsung dengan manusia nah untuk menuju ke 4-0 sama 5-0 pengabdian ini digunakan ERP ya digunakan enterprise resources planning jadi disini ada ERP-nya ada suatu sentuhan teknologi baru yang nanti berbasis komputerize ya berbasis komputerize yang digunakan untuk memberikan suatu suatu pemahaman memberikan suatu teknologi ke masyarakat agar lebih bermanfaat lanjut ya kemudian dari proses ini coba bisa dilanjut Bapak ya dilanjut ya bahwa sekarang yang namanya perguruan tinggi harus memiliki suatu tanggung jawab yaitu melakukan kegiatan-kegiatan akademik jelas sosial dan etik sosial akademik ini hubungannya dengan etik ini juga hubungannya adalah dengan tridharma perguruan tinggi salah satunya adalah pengabdian masyarakat yang menginginkan adanya kegiatan yang bisa bermanfaat menuju peradaban manusia yang lebih tinggi ini contoh saja yang pertama ini ini contoh apa ini rumah apung ada rumah apung yang ada di daerah sungai Mahakam ini atapnya dibuat warna-warni digunakan untuk apa menarik misal kawan sekarang yang namanya Cilacap itu juga daerahnya adalah daerah pantai ada daerah gunung juga ada mau enggak silakan berkolaborasi dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi lain yang berbasis perikanan berbasis kelautan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa digunakan untuk pengabdian pada masyarakat kemudian ada beberapa contoh di sini di sini juga ini di luar Jawa untuk kelapa sawit di mana ini kelapa sawit apakah ini bahan turunannya yang bisa dibuat menjadi PCO dan sebagainya atau dibuat menjadi bahan bakar terbarukan bisa lanjut dari hasil yang ada bisa lanjut pengabdian ini ini harus terencana harus terencana berbasis kepakaran kelompok sebagai contoh ini limbah ini limbah limbah gambar pertama ini limbah limbah yang dari bahan galian ini didiamkan saja ini lama-kelamaan ini akan mencemari lingkungan karena bahan galian ini pasti ada yang diambil yaitu yang berbasis logam otomatis airnya di sini ini juga air yang berbasis logam hal ini akan mencemari lingkungan gambar berikutnya ini dirandu sangawetan ini di brebes di sana kayak akan rumput laut tidak tahu saya di Cilasap kaya tidak ini tentang rumput laut nah ini ini bisa digunakan untuk beberapa makanan olahan sedangkan limbahnya bisa digunakan untuk menjadi biogas berikutnya di sini ini di daerah Perbalingga ya di daerah Perbalingga ini adalah untuk industri asosieris kendaraan bermotor selama dia melakukan proses produksi tanpa melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis kesehatan karena dia tahunya adalah untungnya saja tidak melihat kesehatan ini misalnya elektroplating anodising melapis logam itu ada bahan-bahan tingnya yang keluar entah itu berupa berupa padatan cairan maupun gas ini sebetulnya dari teman-teman stikers bisa mengambil berkolaborasi dengan teman-teman dari teknik bisa lanjut selanjutnya selanjutnya bahwa pengabdian masyarakat ini berbasis kewilayahan gimana maksudnya berbasis kewilayahan berbasis kewilayahan ini misalnya Cilacap Cilacap Monggo 200 km dari kampus itu masih bisa dilakukan untuk tempat pengabdian kepada masyarakat berbasis riset riset apabila pengabdiannya ini basisnya adalah penelitian akan diprioritaskan multidisiplin multidisiplin bermitra dan sinergi saya lihat tadi beberapa saya sudah mulai mereview beberapa banyak yang tidak multidisiplin ini nanti akan tidak lolos secara administrasi sebelum melihat proposalnya jadi proposal ini adalah nanti dibagi dinilai secara administrasi dan dinilai secara substansi jadi ada dua yang harus dinilai kemudian di sini target luarannya ini juga harus jelas dapat diukur misalnya begini target luarannya bahwa untuk stunting masyarakat di suatu desa di misalnya Adipala masyarakat di sana bebas dari stunting itu tidak terukur tapi kalau dari berapa menjadi berapa itu terukur dari berapa menjadi berapa itu terukur ada misalnya kenaikan 15% ada kenaikan 20% ada kenaikan 50% untuk anak-anak yang bebas dari stunting nah ini ini yang dinamakan luaran harus jelas kemudian harus ada introduksi peralatan kemudian ada keberlanjutan dan puntas sebagai contoh ini lahan pertanian lahan pertanian setelah panen dan sebagainya sudah dibakarin saja jeraminya padahal jerami ini misalnya kita kasih nitrosim itu bisa digunakan untuk pupuk kembali didiamkan di tanah itu sendiri bisa digunakan untuk pupuk tetapi masyarakat ini pengennya gampang sudah diterbangi dibakar kemudian ini ada enseng gondok ada enseng gondok enseng gondok itu adalah gulma air gulma air selama ini hanya untuk keratinan tangan sebetulnya ini enseng gondok ini bisa menjadi energi terbarukan saya sudah membuat di di salah tiga di Rawapening di Desa Sumuruk yang mengubah enseng gondok ini menjadi energi demikian juga ini contoh adalah arang aktif bisa lanjut ya dilanjut Pak Kasron atau siapa Monggo hakikat yang namanya proposal itu adalah suatu alat komunikasi alat penyambung antara pengusul dan mitra serta kementerian rencana kegiatannya ada dari lingkasan sampai pendaluan sampai kelampiran ini ada semua dan merupakan kontrak kerja antara nantinya pengusul dengan kemerinstek agar nantinya janji itu bisa terpenuhi seperti Pak Kasron ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah melalui ini alat komunikasi rencana kegiatan kontrak kerja dan sebagainya bisa langsung lanjut ya lanjut untuk kegiatan-kegiatan ini untuk kegiatan-kegiatan pembuatan proposal ini standarnya harus standar akademik sesuai dengan buku panduan kemudian juga alur pikirnya harus jelas kemudian juga layak jual sebagai contoh ini ya ini air hujan ya disitu ada air hujan dimana air hujan itu ya dimana air hujan itu selama ini dibuang begitu saja apa tidak lebih baik kalau ini dipanen kalau lebih baik ini dipanen dipanen ya di adsopsi pakai arang aktif tadi kemudian bisa digunakan sebagai sumber air minum nah tetapi ini hubungkan dengan syarat kesehatan apakah sesuai dengan syarat kesehatan apakah SNI-nya masuk atau tidak nah ini teman-teman kesehatan bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini ini juga ini ya ini kalau orang orang Jawa mengatakan ngerabuk nyowo ya ngerabuk nyowo maksudnya begini melakukan kegiatan refreshing ya melakukan kegiatan refreshing dengan mengubah tambak-tambak ini tambak ini dibuat menjadi obyek wisata nah ini dilakukan oleh teman-teman ini saya melihat ini ada di ceribon ya nah ini masuk misalnya bayar 5 ribu atau 10 ribu tapi dia bisa melakukan kegiatan disini disini ada ada ikannya kemudian orang bisa makan ikan dari hasil pancingannya dan sebagainya demikian ini ini adalah hutan mangrove yang dilakukan oleh teman-teman pesisiran berbes yang dulunya ini tidak ada ini jalan-jalan seperti ini kemudian dibuat oleh teman-teman melalui pengabdian kepada masyarakat ya jadi ini cobalah kita membuat suatu inovasi inovasi kebaruan saya kira untuk yang namanya di silangcap itu sangat-sangat kaya untuk sebagai mitra ya sebagai mitra coba lanjut ya ya kemudian proposal yang baik ini harus temanya ini tidak terlalu luas tetapi tidak terlalu spesifik ya misalnya begini di silangcap itu kan kaya dengan sabut dan kaya dengan karet makanya di sana ada UKM UKM sabut red sabut dan karet sabut red saya lihat di pesantren pesantren itu memilih sabut red ini antara sabut dengan karet saya pernah malam-malam ya sekitar jam sembilanan itu masuk hutan karet ada suatu pondok pesantren dan di sana ternyata ada kegiatan yang memilih sabut dengan karet yang kita namakan sabut red yang merupakan bahan dasar untuk ini bahan pengisi jok jok mobil kemudian bahan dasar untuk peredam untuk dinding dan sebagainya itu ada di cilacat apalagi yang berbasis kelautan apalagi yang berbasis kesehatan panjenengan bisa membuat tidak hanya di cilacat tapi 200 km dari cilacat misalnya sampai perwakertol itu berapa km boleh asal tidak di luar provinsi jangan sampai sampai banjar enggak tetapi tetap di cilacat alurnya ini inline antara tema judul tujuan metode pelaksanaan pelaporan dan monef mitranya diperjelas dan perlu sharing dana meskipun di PKM ini boleh nol tetapi kalau bapak dan ibu membuat proposal ada sharing dana itu nilainya nanti akan lebih tinggi nanti saya kasih nilai-nilainya nilainya akan lebih tinggi RAB lebih jelas oh ya RAB untuk pengajuan tahun sekarang itu confused karena itu jadi satu antara penelitian dan pengabdian sehingga disitu ada analisa data ada pengambilan data kalau di pengabdian tidak ada analisa data tidak ada penulisan analisa data tidak ada pengumpulan data dan sebagainya itu tidak 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 usah diambil yang untuk RAB yang urusannya dengan penelitian bisa lanjut dari gambaran umum ini sekarang masalah pengabdian ini melewati revolusi pengabdian dulu disini 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 sekarang kita sudah menuju ke sini pengabdian ini dengan inovasi dari 4-0 dengan pemanfaatan digital ya pemanfaatan digital ya industri 5-0 jadi disini pengabdian masyarakat ini juga menuju ke 5-0 jadi seperti Indonesia bangkit kemarin kalau tidak ada yang urusannya dengan digital ya tidak akan diterima ada yang urusannya dengan digital aja tidak diterima dari 3.000 sekian 3.900 sekian yang diterima hanya 29 karena memang untuk pengabdian ini dandanya dikurangi sekitar 400 miliar sehingga keluarnya hanya satu scheme saja yaitu PKM dan PKMS coba lanjut ya dari revolusi pengabdian ini kita bisa membuat suatu proposal di mana harus lolos administrasi dulu untuk lolos administrasi ini baru nanti ke substansi yang dilihat apa kualifikasinya rekam jejak dokumen pendukung ketaatan terhadap ketentuan rekam jejak adalah 10% substansinya adalah 90% tetapi kalau administrasinya ini tidak lolos ya tidak akan ada proposal yang disodorkan ke reviewer karena reviewer ini juga disodori oleh sistem yang diberikan oleh kemanis tech bring lanjut ini ada persyaratan bagaimana persyaratannya hanya dosen ber-NIDN NIDK boleh NIDN NIDK boleh pengusul ini harus mempunyai kompetensi yang multidisiplin saya lihat tadi yang ada yang farmasi-farmasi semua enggak farmasi-farmasi teknik dan enggak ada itu di stikers teknik bisa ngambil dari usut bisa ngambil misalnya dari Politehnik Banjarnegara bisa Pak Sarno itu tempatnya Pak Sarno dulu ya kemudian kalau misalnya Pak Kasron ini baru dua kali bisa mengajukan satu kali lagi sebagai ketua tetapi kalau sudah tiga kali sebagai ketua boleh tapi sebagai anggota ini melibatkan mahasiswa paling sedikit dua kalau Panjendengan triknya jangan melibatkan hanya dua karena kalau hanya dua nilainya akan lebih rendah daripada Panjendengan melibatkan lebih dari dua orang bisa empat bisa lima mengapa mereka bisa membuat karya tulis mereka bisa membuat publikasi mereka bisa membuat tugas akhir mereka bisa membuat program kreativitas mahasiswa monggo dan penerapan IPTEC hasil penelitian ini diprioritaskan sebagai contoh ini ada sangkang-sangkang ya sangkang-sangkang apa ini kepiting rajungan dan sebagainya dibuang aja ini di tepi pantai di Cilacap sana dibuang aja ini sebetulnya masih bernilai digerus digerus dibuat kitusan untuk mengaksep logam berat atau sebagai bahan substitusi untuk pakan lah untuk itu semua untuk itu semua yang sekarang setiap hubungannya dengan apa yang kesehatan atau makanan-makanan herbal yang kesehatan apa kalau misalnya misalnya seseorang bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan konsumsi misalnya ini dari ikannya dulu ya dari ikannya dulu itu mempunyai kelebihan apa-apa-apa lah itu dari hasil penelitian sedangkan untuk limbahnya karena disitu banyak sekali dimanfaatkan ya ini contoh aja ini salah satu sampah yang ada di pesisir lanjut ya nah ini sekali lagi saya tadi baca beberapa ya baca beberapa masih ada yang menyebutkan penelitian kalau kalau dasarnya dasar pembuatannya proposal pengabdian ini adalah dasarnya penelitian silahkan tapi jangan buninya adalah penelitian ini bermaksud baru baru menulis kayak gitu aja sudah pre-memory sudah tidak akan dibaca lagi oleh reviewer karena pengabdian mengapa ditulis penelitian apalagi ada survey apalagi tadi juga baca masih ada uji coba gak boleh karena masyarakat tidak boleh untuk trial and error masyarakat tidak boleh untuk coba-coba percobaannya adalah di penelitian di pengabdian adalah runningnya penerapannya di pengabdian sedangkan di penelitian ini adalah percobaannya judulnya menarik dilihat oleh mata itu akan wah ini aduh betul ambillah jadi ini jangan yang biasa-biasa saja yang datar-datar saja contohnya apalagi kita jelaskan di contoh-contoh yang lain kemudian analisis situasi harus terukur kuantitatif berdasarkan keadaan mitra jadi maksudnya begini kalau misalnya ini ini juga masih cangkang ini ini pengasapan ikan ini pengasapan ikan keluar kalau ini saya ngajar tapi kalau budang kesehatannya panjelengan ini seberapa banyaknya gas yang keluar apa saja dan bagaimana cara untuk penanggulengannya itu bagian misalnya dari saya dari orang-orang yang bergerak di teknik tetapi sedangkan untuk impactnya untuk masalah akhirnya nanti adalah panjelengan yang dari kesehatan sehingga sehingga kalau mengambil seperti ini ya ini penerapan teknologi penerapan teknologi pembuatan saiklon untuk penanggulangan gas buang dari industri pengasapan ikan itu yang dari kesehatan apanya dari kesehatan teman-teman kesehatan yang memanis bagaimana gas yang keluar ini supaya tidak mencemari apakah sudah sesuai bagu mutu atau tidak nah ini ya ini ini contohnya jadi ini harus terukur masalah SDM dan sumber daya alam makanya disini harus multi multi bisa ada dari ekonomi dari sosial dari kesehatan dan sebagainya wilayah dan kelompok sasarannya jelas kelengkapan dokumen sesuai buku panduan nah ini iteknya harus ada alat ya ada evaluasi dan indikator keberhasilan tapi indikator keberhasilan ini teman-teman kesehatan kebanyakan pre-test sama post-test enggak ada di pengabdian pre-test dan post-test enggak ada itu di penelitian kalau di pengabdian ya dilihat langsung berhasil atau tidak yang sebelumnya mereka tidak tahu tentang bagaimana dampak sampah terhadap kesehatan setelah sampahnya dibuat menjadi energi terbarukan ternyata dampaknya akan positif dan tidak akan mencemari lingkungan nah ini kalau panjir dengan membuat masalah sampah itu masalah yang sangat-sangat diminati ya jadi ini sampah dibuat menjadi energi nah anggaran dan kepakaran dan ada keterlibatan untuk mahasiswa kepakarannya ini harus multidisikli bisa lanjut Pak Kasron kemudian dari ini ini contoh evaluasi administrasi dalam evaluasi administrasi ini kita hanya disodori lima ini dulu sebelum ke rekam jejak dan sebagainya apakah tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan misalnya tadi saya melihat ada yang apa tadi ya ada yang tentang proses apa tadi lupa oh ada yang good manufacturing ada juga teknologi aquaponik dalam upaya usaha penurunan stress nah ini tidak harus untuk penurunan stress ini tidak harus dari teman-teman dari kesehatan saja tapi untuk aquaponiknya harus ada orang biologinya stikers tidak punya stikers tidak punya ya ngambil dari teman-teman yang ada di politeknik banjar negara boleh tapi ketua tetap dari al-irsyad gitu loh ya jadi disini bahwa disini multidisiplin kalau disitu hanya semuanya dari kesehatan saja ya jawabannya tidak semuanya drop langsung ada tulisan tidak layak kalau sudah ada tulisan tidak layak proposal tidak akan disodorkan oleh sistem ya jadi disini makanya saya tulis ya kalau ya lanjut apakah mendapat pendanaan kurang oh ya masih lanjut apakah mitra sasaran ini sesuai dengan ketentuan sasarannya disini adalah kawidak kelompok wanita tani harusnya tetapi disitu adalah pondok pesantren dan jaraknya lebih dari 200 kilo kalau disini tidak ya sudah gugur melampirkan dokumen pernyataan mitra sasaran ini adalah pernyataan yang sangat-sangat dibutuhkan dan bermetere bahwa akan berkolaborasi akan bekerjasama dengan Stigus Al-Irstadz akan berkolaborasi dengan Universitas NU Jepara Universitas Islam NU Jepara nah ini ini ada kemudian usulan sesuai dengan buku panduan nah kalau ini jumlah kata dan sebagainya oke 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 baru nanti masuk ke rekam jejak bisa lanjut Pak Kasron ya kemudian dari proses yang ada disini dari komponen penilihan secara administrasi sekarang kita meninjau menuju ke rekam jejak rekam jejak disini yang paling dilihat adalah ketua misalnya Pak Yuni Pak Yuni Sabto ini mau sebagai ketua nah sekarang apakah ketua pengusul ini memiliki publikasi artikel di jurnal ini ya dari panjendengan jadi dosen sampai sekarang siapapun berapapun tulis semua karena nanti nilainya disini ada ini ini nilai ya ada nilai kalau tidak ada ya 0 kalau 1 sampai 4 hanya 1 kalau 5 sampai 10 hanya 3 kalau lebih besar dari 10 nilainya 5 apakah publikasinya ini kalau berupa berada di proseding apakah sebagai penulis pertama oke semuanya sebagai penulis pertama nilainya baru 2 apakah memiliki KI hak cipta dan sebagainya ya KI-nya ini boleh lah pasalnya panjendengan hak cipta masih bisa asal hak ciptenya jangan hak cipta buku ya hak cipta untuk metode dan sebagainya monggo silahkan ya ini dituliskan disini dengan nilai 0 2 dan 3 1 sampai 3 adalah 2 lebih besar dari 3 adalah 3 masih ada waktu ya aduh ya gak isah ya waktunya sudah tanggal 29 nanti ya gak apa-apa ini anggota boleh ketua boleh masukkan saja pokoknya ada lampirannya ya itu kita masih masih tolerir ya lanjut ini adalah rekam jejak rekam jejak dari pengusul bisa lanjut oke ya sekarang kita ke ringkasan ringkasan kalau 500 kata ya janganlah lebih dari 500 kata kata maksimalnya 500 kata isinya apa saja ya urein secara singkat dari apa yang dituliskan proposal itu dari analisis situasi ya dari analisis situasi sampai nantinya target luarannya apa nah jaraknya satu spasi saya ulang dari analisis situasi sampai ke target luaran ya ini contoh saja ini ya ini misalnya bagaimana membuat ini jaring yang kuat dan ramah lingkungan nah ini teman-teman stikers yang tahu orang kelautan ya ambillah dari teman-teman kelautan sedangkan untuk kesehatan para nelayan ini ya monggo dari teman-teman nelayan teman-teman dari stikers ya monggo bisa lanjut ya setelah kita dari ini kita masuk ke pendahuluan di pendahuluan ini menuliskan tentang analisis situasi buatlah di dalam pendahuluan ada paling tidak misalnya tempat mitra di kabupaten mana kemudian ada juga masalahnya apa ada fotonya kegiatannya apa dia ini ada sehingga ini merupakan lipstiknya dari proposal kalau ada lipstiknya dari proposal akan menarik tetapi kalau semuanya adalah tulisan narasi semua ini jelas tidak akan menarik di dalam pendahuluan ini nanti memuat permasalahan permasalahan ini sebaiknya nanti dibuat saya melihat di Unisno sudah mulai seperti itu karena sudah beberapa kali saya upyak-upyak untuk yang ada di sana untuk permasalahan sudah dibuat secara metrik jadi dibuat permasalahan kemudian nanti dibuat solusinya bisa lanjut ya lanjut oke ya kemudian solusinya buatlah masalah itu dibuat metrik sebelah kiri sebelah kiri ya sebelah kiri sedangkan ini sebelah kiri sedangkan solusinya sebelah kanan jadi match antara permasalahan dengan solusi misalnya ini contoh sampah ya sampah itu kan sudah mencemari lingkungan mau diapakan ini sampahnya ya mulai dipilah dari rumah tangga ini saya buat ini saya buat di Karanganyar di Batang di Brebes Karanganyar Batang Brebes kemudian di Demak kemudian di Kabupaten Semarang banyak yang sudah saya buat jadi ini sampahnya sampah dibuat biogas masyarakat sudah tidak akan urusan dengan sampah karena sampahnya sudah ada yang ngurusi bundesnya misalnya nah hasilnya apa energi energi terbarukan demikian juga misalnya contoh apa limbah dari industri kecil tahu limbah dari industri kecil soon limbah dari industri kecil tapioka disana kan banyak itu selama ini diam saja hanya dilihat dari sedikit kesehatannya mencemari lingkungan bautnya kecil enggak tapi sebenarnya ini bisa dibuat energi semuanya itu dengan basicnya IOT semua basicnya ini adalah dengan model computerized untuk mengetahui apa apakah tekanannya ini sudah tekanannya kecilah tondak kemudian apakah ini metannya keluar atau tondak ini akan lebih cantik lebih bagus dan ini tidak mahal tidak mahal tidak mahal pokoknya kita membuat suatu proposal asal tujuannya adalah sedekah ilmu akan mesti ada manfaat dan barukah bisa lanjut ini contoh saja sekarang target luaran jadi ya cara membuatnya begini ini ada masalah ini ada solusi dibalik sekarang disini ada solusi disini ada target luaran pas solusinya misalnya membuat degester untuk energi terbarukan dengan volume 12 meter kubik target luarannya apa satu buah alat degester dengan volume 12 meter kubik secara anaerob secara kedap udara nah ini untuk itu di target luaran disini sebaiknya ada speknya terukur misalnya alat seperti ini alat ini bimbingan saya bimbingan saya ini mengambil sampah yang ada di sungai-sungai itu ya nah ini speknya seperti ini speknya seperti ini ini contoh membuat sampan-sempan kecil dari teman-teman polimarin melakukan kegiatan nah jangan ngambil dari internet langsung alat alat jadi dipoto jerit diambil serit harusnya ini adalah desain sehingga kelihatan speknya ini ada spesifikasinya jadi target luarannya kuantitatif kalau itu bentuknya TTG kalau misalnya bentuknya adalah alat untuk melepaskan hand sanitizer secara otomatis kan juga ada speknya semua sedangkan luaran wajib ini kalau ini semua ini 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 untuk mitra kalau ini untuk kita sebetulnya ada publikasi media masa artikel jurnal video lah ini ini kita sebaiknya dijelaskan kalau publikasi di media masa jangan tribun cilacap tetapi yang nasional kalau tribun cilacap nilainya kecil tapi kalau nasional suara merdekang kr jawa pos akan lebih tinggi demikian kalau jurnal jurnalnya itu apa isinya isinya mau apa jurnalnya dijelaskan dan tujuannya jurnalnya kemana sudah ditulis videonya isinya apa saja nah jika monotown target keluaran cukup satu tahun jangan dua tahun atau tiga tahun kalau TTG ada desain peralatannya sebaiknya ada desain peralatannya ini ini penting lanjut ini kalau yang namanya metoda itu hanya dua ribu kata metoda itu ada lima ini hati-hati metoda itu ada lima ada lima metode satu ya metodanya adalah pelatihan ini maaf sosialisasi dulu sosialisasi dulu baru kepelatihan baru introduksi peralatan peralatan baru kependampingan dan keberlanjutan jadi ada lima ada lima jangan sekali-kali saya baca juga yang sudah diajukan itu hanya pelatihan saja hanya sosialisasi saja apalagi ada yang namanya FGD ada lagi yang namanya workshop wah itu tidak ada itu di pengabdian seperti itu ya jadi disini disertai deskripsi sesuai dengan yang ada di simlip takmas ya seperti ini contohnya kalau ini ada barangnya kemudian diberikan pelatihan dulu bagaimana membuat suatu apa ini suatu sampan atau kapal terjil ya setelah metode setelah metode sudah ada tajet keluaran dan sebagainya kita lihat pendukungnya apa anggaran biaya anggaran biaya jangan sampai kita sebagai I.O semuanya dipasrakan narasumber enggak tapi anggaran biaya paling banyak berikan kepada peralatan peralatan jangan beli misalnya peralatannya itu adalah perajang tembakong atau peralatannya itu adalah untuk apa hand sanitizer secara computerized ini jangan sampai semuanya ini dibuat dalam bentuk gelondongan membeli alat tidak boleh kemudian jadwal daftar pustaka persetujuan mitrala ini penting sekali gambaran IPTEC gambaran IPTEC itu yang diterap kembangkan itu adalah desainnya setelah desain panjeningan menjelaskan speknya setelah tahu speknya panjeningan melakukan kegiatan ini cara kerjanya IPTEC kalau ini bu kalau pembelajaran ya boleh secara daring kemudian ini dibuat flowchartnya dibuat flowchartnya peta lokasi jangan hanya ngambil dari mbah google tetapi peta lokasi ini dibuat sendiri dari kampus sampai ke mitra dasarnya mbah google tapi di break down dalam peta lokasi seperti surat undangan manten itu saja kemudian semuanya sesuai dengan permintaan skim dari program kemitraan masyarakat ini contoh ini sampah-sampah yang ada di pantai ini dibuat satu proposal ini juga apa puffing block puffing block ini juga dari limbah monggo silahkan itu coba lanjut sekarang saya akan langsung masih ada waktu berapa pak kasro ya saya percepat ya ya jadi disini program kemitraan masyarakat ini untuk kemandirian mitra ya terampil tentram sebagai contoh ini hidroponik ada yang membuat tadi hidroponik siapa ya hidroponik akuaponik Pak Yuni Sabto Edi ini ini tadi ya ini membuat akuaponik jadi atasnya itu adalah hidroponik seperti hidroponik bawahnya ini adalah untuk ikan itu saya membuat saya membuat itu akuaponik itu di Onogiri ya ibu suara termut jadi disini contoh lagi misalnya untuk di bidang kesehatan ini ada yang namanya buah naga kulitnya dibuang begitu saja bagaimana kalau misalnya ini digunakan untuk pewarna yang ramah anak yang pewarna yang ramah tentang kesehatan silahkan untuk itu bisa lanjut kemudian setelah itu kita tahu misinya tujuannya apa ini tujuannya meningkatkan kemandirian masyarakat dan sebagainya bisa lanjut 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 pak karsron ya lanjut saja ya mitra itu dibagi tiga masih tadi mitra dibagi tiga kelompok masyarakat umum bisa PKK posyandu remaja masjid yang kedua kelompok masyarakat ekonomi produktif misalnya IRT kelompok ternak kelompok tani kelompok nelayan silahkan ataupun misalnya anak-anak putus sekolah yang diajari ini saya ngajari ini di bandar negara ya anak-anak putus sekolah diajari ini apa buat bengkel yaitu kelompok masyarakat yang mengarah ke ekonomi produktif ya jadi bisa ini ya bisa panjangan ambil yang mana silahkan dari ketiga ini ya ketiga item ini lanjut ya setelah mitra ini tadi sudah 8 bulan harus dibuat 8 bulan ya tidak boleh kurang dari 8 bulan 8 bulan usulan dananya 50 juta satu saja mitranya permasalahan yang ditangani paling sedikit dua bidang masalah kesehatan misalnya kesehatan dengan perekonomian kesehatan dengan teknologi nah ini monggo harus dua bidang minimal jaraknya dari kampus 200 km bisa lanjut ya setelah kita tahu ini untuk menuliskan ini nanti ya tampilkan profil mitra foto foto ada gambar ada ya mulai ke analis situasinya kemudian kalau masyarakat yang mengarah produktif ekonomis dia juga potensinya peluang usahanya di foto semua masalahnya apa tadi saya lihat itu ada yang itu hanya moto kalau enggak salah apa itu yang untuk apa itu udara itu apa namanya yang untuk masukkan udara itu fotonya alat elik banget gitu masalahnya apa itu tidak terlihat tidak kelihatan itu itu apa jadi tidak komunikatif ya ini ini ada saya lihat seperti itu tadi terus kemudian kegiatan non-ekonomi ini juga dijelaskan aspek-aspek yang ada dari kesehatan kesehatan mitra mutu kehidupan bermasyarakat dan sebagainya bisa lanjut ya ini dari analisi situasinya setelah itu permasalahan mitra ini sudah tak tulis satu persatu kalau usaha mikro boleh produksi dan manajemen boleh pemasaran dengan produksi nah ini ya asal dua kemudian calon kelompok wira usaha bisa ini bisa produksi bisa pemasaran bisa manajemen harus dua kemudian masyarakat yang non-produktif di sini bisa kehidupan masyarakatnya sosial budaya mutu layanan dan sebagainya ya bisa lanjut ya ya kemudian solusi tadi saya sudah bilang ini solusi ini masalah maaf ini masalah ini solusi masalahnya lima solusinya lima ya jangan masalahnya lima solusinya dua salah ya diurekan pendekatan yang ditawarkan ini bersama-sama dengan mitra ya tuliskan rencana kegiatan langkah-langkahnya dari kedua aspek terutama setiap permasalahan harus adalah setiap permasalahan mesti ada solusinya urekan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program ikut serta dia ikut serta bukan kita yang paling pinter enggak tapi masyarakat ini juga pinter misalnya ajalah tentang mpon-mpon untuk mengobati anak-anak ini nah panjaringan sudah melakukan penelitian anak-anak itu kalau perutnya kembung diapakan lah ini ini kalau orang Jawa Tulen orang kuno-kuno sudah tahu ini 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 lah ini sama-sama oh menggunakan apa menggunakan X YZ oh menggunakan gaun apa percik beling misalnya nah ini dan sebagainya itu bersama-sama dengan mitra jangan sampai kita nguroni kita merasa kita pandai sendiri enggak mitra itu juga lebih pandai daripada kita menurut pengalaman saya selama saya berkecimpung di pengabdian ya cukup lama ya 2002 sampai sekarang 18 tahun ya terus lanjut ya target luaran ya ini ini yang wajib ya kemudian luaran kegiatan setiap solusi tadi saya sudah bilang itu harus ada target luarannya target luaran harus kuantitatif atau terukur jika luaran berupa TTG nyatakan speknya jika itu berupa teknologi paduna nyatakan speknya kinerja lembaga ini misalnya diminta ya dijelaskan dijelaskan kepakarannya nah ini panjeningan bisa membuat itu dalam bentuk metrik ya namanya MC Kasron Susanti Uni Sabto Edi ya namanya kepakarannya apa oh tentang ini kepakarannya nanti tentang apa kesehatan lingkungan tentang gisi masyarakat dan sebagainya tugas dalam tim apa tugas dalam tim jelaskan satu persatu sehingga akan terlihat oh ini benar-benar kolaborasi akan cantik tapi jangan kalau diure walah males kita tapi kalau bentuknya itu dalam bentuk metrik itu akan lebih mudah untuk dimengerti ya ya terus dibuat dalam bentuk tabel ini makanya yuk lanjut ini jadwal ini jadwal dibuat barcat 8 bulan ada hubungan antara di sistem sudah ada disini untuk untuk masuk-masukkan ke kolom-kolom kalau RAB tapi kalau jadwal enggak ya dibuat sendiri untuk barcatnya tapi kalau kalau biaya sudah ada itu ya untuk lanjut ya lampiran ini ini hati-hati jangan cropping ya sekali lagi jangan cropping kalau program kreativitas mahasiswa aja enggak boleh apalagi dosennya gambaran IPTEC yang ditransfer ke mitra ini adalah misalnya ada alatnya alatnya ada dalam bentuk desain speknya harus ada kemudian cara kerjanya ada cantik itu lokasi maaf ini lokasinya mitranya satu saja ini ya tidak dua mitranya satu saja bukan kedua satu ya kemudian dibuat surat pernyataan yang bermeterai bisa lanjut ya saya kira itu ya luaran wajibnya tadi sudah lanjut lanjut Bapak nah ini kelayakan usulannya analisisnya tajam atau enggak tidak kurang tajam sangat jelas cukup jelas ini ada nilainya ini ada nilainya tidak jelas kurang jelas ada nilainya sebaiknya buat yang inilah rumusan juga ini sama kesesuaian kompetensi tim juga sama metode solusi rencana kegiatan yang ditawarkan nah nilainya sangat jelas 15 cukup jelas nilainya 10 ya disini ada nanti bisa dipelajari silahkan untuk yang lanjut ya kemudian kualitas IPTEC yang ditawarkan apakah sesuai sangat sesuai bagus IPTECnya ini apakah dari hasil penelitian pengusul oke nilainya 10 nah kalau tidak dari hasil penelitian pengusul tidak boleh kalau baik nilainya 10 nah disini ada kalau kurang baik disini nilainya misalnya 4 nah disini kalau ini dari hasil penelitian akan up nilainya yaitu 15 ya lanjut ini artikel ya jurnal penyenggara dan sebagainya disini ada nilai-nilainya skalanya sebaiknya yang nasional nilainya akan 5 yang lokal nilainya akan rendah ya lanjut ya bisa lanjut oke ya jadwal nah ini jelas tidak jelas dan sebagainya target luarannya jelas atau tidak jelas nah ini kontribusi dana saya kosongi sebetulnya tidak ada tetapi kalau panjenengan ada kontribusi dana in kind misalnya ya tempat untuk membuat biogasnya itu ada tanah dirupiahkan oh ini ada jadi ada kontribusinya ini akan lebih bermakna bagi review oh mitranya benar-benar dia tidak hanya minta diloloi tetapi juga bareng-bareng dengan teman-teman pengabi ya ini bisa lanjut ya ya bisa lanjut bapak ya kalau tidak didanai ya jelas tidak memilih syarat administrasi maupun syarat substansi ini misalnya gula gula semut gula semut kalau misalnya dibuat gula jawa pada disini isinya ada deterjennya bulunya membuat gula jawa ini untuk supaya keras sekarang pakai deterjen bagaimana kalau ini saya itu juga pelanggan gula yang dikasih rempah-rempah gula yang dikasih jadi gula rempah istrinya monggo ini bisa dilakukan oleh teman-teman bagi kesehatan apa fungsinya lah ini masuk banget ini ya di ini bisa dilakukan terus ya lanjut tip keberhasilan masing-masing skema ini ya masing-masing ini ada dari skema judul jangan menggunakan kata-kata pelatihan jangan menggunakan kata-kata optimalisasi jangan menggunakan kata-kata rekayasa jangan menggunakan kata rancam bangun jangan menggunakan kata sosialisasi jangan menggunakan kata uji coba yang baik bagaimana yang baik apa penerapan rekayasa penerapan optimalisasi jadi ini enggak boleh ini ini tabu sekali ini tabu ya kalau milih untuk personal ya yang sesuai dengan kompetensi lah proposal jangan naratif tapi kuantitatif kemudian target ini terukur pemilihan objeknya jelas legalitasnya juga lengkap konsisten kalau dari awal itu misalnya mau UKM-nya ini adalah UKM dari pengolah daun kelor sampai akhir ya daun kelor jangan pengolah daun kelor di tengah ada daun kecibeling nah ini ya kemudian lampiran harus mendukung isi proposal dan kalau ada presentasi ya presentasi yang mengyakinkan tapi kalau monotahun tidak ada ya ya saya kira itu ya ini ya kalau ibu sedang menggoreng ikan sepat paling enak bikin sambal dadakan kalau ingin selamat dunia akhirat jadikan pengabdian sebagai pusat peradaban silahkan Bapak dan Ibu di pesisir ini banyak sekali yang akan bisa diambil oleh teman-teman untuk membuat suatu pengabdian dan silahkan nanti bertanya apa yang akan ditanyakan tapi nanti saya juga akan fokus juga di review ya di review saya silahkan ke Pak Kasron untuk memimpin acara baik terima kasih Bu Yayu atas informasi tips dan teknik bagaimana proses kita dalam menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat untuk skema PKM untuk selanjutnya bagi yang akan bertanya tadi sudah panitia share terkait dengan POM pengajuan pertanyaan ada berapa pertanyaan tadi tidak ada oke untuk yang POM pengajuan pertanyaan tidak ada yang mengajukan pertanyaan lewat bit.ly tersebut jadi saya persilahkan untuk dua penanya dari peserta silakan untuk raise hand monggo bapak ibu peserta jika ada yang kurang jelas atau ada tambahan terkait dengan materi-materi tadi bisa raise hand kemudian menyebutkan namanya dan apa pertanyaannya raise hand di zoom monggo oke who with baru satu benar saya lihat dulu untuk di layar kedua layar kedua tidak ada tiga tidak ada oke untuk yang yang pertama terlebih dahulu kepada ibu with dari al-Irzad kami persilahkan dinyalakan dulu bu micnya ya 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 udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan bu saya bu video lengkapnya saya dosen keperawatan di istikas al-irzad al-islam mohon bertanya tadi ibu menjelaskan tentang kewajiban untuk mencantumkan mahasiswa kepesertaan mahasiswa nah ini dibuktikan dengan nopon jibu apa di lembar pengesahan aja atau bagaimana sementara itu dulu bu maturnuhun atas pemberian materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung jawab atau enggak pak Oh langsung Di sistem sudah ada bu Bu Di sistem sudah ada Di halaman pertama Dengar Dengar bu Dengar Ya Ya Di sistem di halaman pertama di pertama itu di sebelah kanan itu sudah ada mencantumkan mahasiswa berapa 2 ditulis tulis 2 4 disitu tulis 4 5 disitu tulis 5 jadi buka sistem bu nanti sudah ada kemudian buktinya apa nanti buktinya ibu ya buktinya ibu di lampiran ya di lampiran berikan saja nama prodinya tugas dalam tim apa agar dia bisa membuat PKM mahasiswa agar dia bisa membuat tugas akhir agar dia bisa membuat suatu karya ilmiah apa untuk selanjutnya ibu Sri Lestari dari Akper mana ini Insan Husada Surakarta terima kasih Bu Yayu saya Sri Lestari dosen di Akper Insan Husada saya ingin menanyakan terkait dengan pembuatan RAB kalau di pengabdian ini kan tidak ada pengumpulan data tapi kita kan juga melakukan survei di lokasi itu jadi di poinnya dibuat apa ya apa studi pendahuluan maksudnya ke transport aja bu transport survei begitu ya transport 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 untuk menentukan situasi mitra kalau bisa dihilangilah dikurangi yang tulisan-tulisan survei dan sebagainya oh survei enggak oh ya ibu ini saya kan rencananya ini di di lokasi itu dekat dengan tempat pariwisata dekat lokasi wisata dan ini saya ingin penanganan tentang covid begitu karena disitu pernah terjadi kasus dan warga itu belum sadar dan belum tahu tentang pencegahan covid nah ini saya ingin melakukan penyuluhan tentang covid dan juga memberi pelatihan tentang pembuatan ini alat cuci tangan dengan sistem injak ini 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 bagaimana bahwa untuk pengabdian kepada masyarakat itu metodenya ada lima metodenya ada lima bu metodenya ada lima lima itu adalah yang pertama ibu sudah betul ada sosialisasi yang kedua ibu sudah betul bagaimana melatih mereka cuci tangan ya cuci tangan pakai masker dan sebagainya tapi yang ketiga harus ada terapannya bu terapan teknologinya ya itu tekniknya membuat alat cuci tangan yang pakai injak itu bu yang bukan dipakai itu itu satu juta nematus yang pesannya sulu monggo tapi membuat karena disana ada ada warga yang punya bengkel nah itu untuk supaya mereka bisa berperan begitu ya betul gak apa-apa hanya itu tok maksudnya hanya itu tok ya dan pembuatan nanti bisa melakukan lagi kegiatan-kegiatan yang berbasis apa pencegahannya yang ada hubungannya dengan kesehatan dan pariwisata monggo ini nanti kita mau membuat poster-poster ibu ya kalau poster dan sebagainya di sosialisasi di pelatiha di sosialisasi ibu jadi ada sosialisasi itu sudah harus buat poster kemudian pelatihan pelatihan itu bagaimana ibu misalnya pelatihan gak bisa buntangan ini ini nanti pelatihan pelatihan membuat masker nah kalau saya ya masker itu umum selasa dilatih mesis pembuatan hand sanitizer itu membuat sabun tangan ini tidak hanya pelatih tapi ada terapan teknologinya oh iya iya jadi digunakan untuk membuat sabun tangan sampai dia bisa menjual kepada masyarakat umum dan menjual kepada yang datang yang datang yang datang yang berwira apa itu ya pengunjung iya sampai bisa menjual gitu iya jadi ada kirausahannya ada kesehatan iya 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 itu yang satu grup dengan bu Agnes bukan ya bukan ya kalau bu Agnes itu kusuma usada oh iya incih 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 sukses ya buat saja makasih bu YAYU incih incih ya terima kasih bu Sri Lestari untuk dari UNISNU kami persilahkan ini sepertinya dari Ibu Nusratu Saida. Dinyalakan. Nusratu Saida. Terima kasih. Ibu, saya dari Unisno ingin bertanya. Tadi saya sudah mengisi di sistem, tetapi di bagian lokasi mitra, itu saya sudah isikan, ada warning kayak tulisan prioritas perguruan tinggi, Ibu, apakah terlalu dekat atau bagaimana, kilometer dari universitas sama lokasi mitranya? Terima kasih, Ibu. Itu saja. Memang yang jadi kendala sekarang memang IT ya. Jadi IT itu misalnya begini, Panjendengan dulu itu pernah mau mengajukan proposal sebagai ketua, terus tidak jadi atau tidak dinedian. itu masih muncul. Itu masih muncul. Oh, gitu. Masih muncul. Sekarang kalau prioritas perguruan tinggi, prioritas perguruan tinggi, ini coba, saya malah kurang jelasin. Maksudnya begini, kalau prioritas perguruan tinggi, itu memang ada kalau UMPT. Itu ada prioritasnya, bahwa ada daerah-daerah tertentu, kebetulan dulu itu saya yang dipasrai, yang di Jawa Tengah itu hanya ada di dekat Pemalang, kemudian ada di Solo, kemudian satu lagi di mana, hanya tiga tempat lah. Tetapi saya lihat di mana, di Jepahra tidak ada. Itu tulisannya gimana, Bu? Merah gitu, prioritas gitu? Iya, merah. Tidak bisa mengisikan kilometernya, Bu? Jarak mitra ke PT itu enggak bisa. Ya, coba aja nanti Pak Hurwal tak kasihin nomernya untuk bisa komunikasi dengan bagian IT. Jadi, nanti untuk kilometernya tidak bisa masuk. Mau nuliskan ini. Dulu juga pernah ini, waktu saya ngajukan PPDM, enggak bisa. Tapi saya langsung ngebel langsung bisa. Nanti coba. Makasih, Bu. Oke, terima kasih, Bu Nusrautu Saiza. Apa ada lagi yang ngeraset? Benar, saya cek dulu. Aku bahasa naras. Kan korengan apa lagi. Bisa dimotor lebih dahulu? Iya, oke. Ibu Leni. Leni Susanti. Iya. Ibu Leni Susanti, Resen. Panidiam, kita panggung. Iya. Oke. Namun, Bu Leni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diperkenalkan boleh tanya. Begini, Bu. Tadi Ibu kan hanya menjelaskan tentang jarak maksimum hanya 200 km. Sedangkan untuk jarak minimumnya ada enggak? Enggak ada, Bu. Oke. Enggak ada. Oke. Kemudian boleh tanya lagi, untuk video isinya apakah boleh? Contoh seperti tutorial cara buat sesuatu gitu? Atau isinya harusnya bagaimana, Bu? Yang terbaik itu seperti apa? Maksudnya video, video di sini adalah video yang besok akan di-upload. Besok yang akan di-upload yang isinya kegiatan, Bu, dari awal sampai akhir. Jadi isinya dari sosialisasi, dari pelatihan, dari introduksi peralatan, dari pendampingan sampai keberlanjutan. Isinya itu. Monggo, diisi nanti di dalamnya apa? Untuk pelatihannya itu ada pembuatan apa? Ibu dari apa? Dari mana, Bu? Saya dari UMPP. UMPT. Universitas? Muhammadiyah Pekalongan. Oh, dari Pekalongan. Oh, Pekalongan banyak banget pengabdian saya aja di sana kok, di pencucian jeans. Saya itu mengabdi di sana sudah puluhan tahun ya. Jadi di Pasir Sari, di Pasir Sari juga. Itu banyak banget. Ibu mau apa di sana? Tentang apa, Bu? Mungkin saya bisa sharing. Pemanfaatan sampah plastik resek. Mau dijadikan apa, Bu? Dijadikan. Mau dibuat bunga, Ibu? Nah, ini, 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 ini. Itu kayak gitu tuh udah banyak banget. Kita kasih tahu. Itu sudah banyak banget. Dan gak menariknya apa? Setelah jadi, dipasarkan orang asing tuku. Kalau panjelingan hubungkan, misalnya plastiknya itu kresek itu untuk gagang pisau. Nah, di sana kan banyak sekali industri logam. Di Tegal. Nah, itu akan lebih menarik. Akan lebih menarik kalau seperti itu. Tapi kalau dibuat, oh, sekarang kan dibuat apa, tas, dibuat apa. Gak ada yang beli. Ini saya sudah setiap tahun kayak gitu. Terus yang ajukan, gak berhasil gitu loh. Ibu bisa memanfaatkan limbah plastiknya. Bisa digunakan untuk bahan pengisi. Tadi, seperti tadi. Bahan pengisi, lah kolaborasi. Kalau Ibu dari sana, bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari teknik sipil, universitas, pekalongan. Bisa, Bu. Jadi, tidak harus dari tempat Ibu saja. Ketuanya dari tempat Ibu, anggotanya dari Universitas Pekalongan. Kalau gitu, saya mau ngambil dari politeknik, boleh. Mau ngambil dari undi, boleh. Mau ngambil dari UNAS, boleh. Ya. Ye. Sukses ya, Bu. Ya. Oke. Ya. Oke lagi. Ibu Leni. Masih ada satu kali pertanyaan. Bisa, Raisen. Oh, dua. Ya, sudah. Ini dua yang terakhir ya. Sebelum nanti masuk ke klinik proposal yang sudah masuk ke Ibu. Ayo ya. Pertama, Yusinta. Ya. Yusinta, kemudian Hesteria. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini mau tanya tentang pengumpulan data, G. Bu Sinta, dari mana, Bu? Saya ingin tahu juga. Saya dari UNIS Nuh Jepara, Bu. Oh, sering ketemu kok, ya. Iya. Oke, terus. Ini kan di, apa namanya, di dana kan ada ya, Bu. Itu apakah harus dikosongi atau gimana, G. Soalnya di situ tuh pengumpulan data, tapi kurung bukannya itu pelaksanaan pengabdian. Di sana ada FGD dan lain-lain, tetap saya isi untuk waktu saya upload. Maksudnya, kalau boleh dikosongnya apa dikosongi aja gitu. Jadi dihapus gitu. Atau bagaimana gitu? Enggak usah diisi di situnya. Oh, berarti dilewati saja gitu? Jadi kalau memang enggak ada pengumpulan data dan sebagainya, ya enggak usah. Memang enggak ada. Daripada nanti review-nya itu cenderung, memang kemarin sudah dirapatkan. Ini bukan kesalahan dari pengusul. Kemarin sudah dirapatkan. Karena di dalamnya ada pengumpulan data. Ada juga analisa data atau apa. Tetapi kalau pandangan langsung masuknya ke peralatan, itu lebih bagus. Atau ke transportasi ada atau, Bu? Ada. Cuma kan pikiran saya kan itu kan ada poinnya. Berarti kan harus diisi gitu. Berarti kalau boleh dikosongi, berarti boleh dikosongi gitu ya, Bu? Boleh. Ada poinnya maksudnya ada isinya? Iya, kan di dalam pengumpulan data kan banyak sekali, Bu. Ada FGD, ada HONO, dan lain-lain gitu. Itu berarti boleh dikosongi atau dipilah saja, Bu? Ya, monggo kalau mau milah. Tapi ya sosokan reviewer ini, kalau kemarin memang sudah dirapatkan. Boleh. Dirapatkan itu bukan kesalahan dari pengusul. Betul, ya. Tetapi di dalam selama kita melakukan kegiatan-kegiatan yang ada, selama saya juga melakukan seperti kayak gini, saya selalu mengatakan tidak ada itu yang namanya pengumpulan data. Jadi menurut saya lebih baik kosong gitu. Masukkan kegiatan malah di dalam sewa itu ya, Bu. Ya, gitu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya terakhir, Ibu Hesteria. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak, ya? Sudah, terdengar. Oh, sudah. Perkenalkan, nama saya Hesteria, Ibu. Saya dari Bali. Mungkin saya sedikit berbeda dari rekan-rekan yang lain. Kalau rekan-rekan yang lain mungkin mengusulkan yang PKM. Kalau saya di sini tahun ini ingin mengusulkan yang PKMS, Ibu. Yang stimulus. Sebentar, sebentar. Ibu dari universitas mana? Oh, maaf, Ibu. Sebenarnya saya dari Stikas Advaita, Ibu, di Tabanan, Bali. Itu terus grade-nya apa? Binaan, Ibu. Oh, binaan. Kalau pengabdian kan tidak ada binaan. Kurang memuaskan. Iya, Ibu. Kurang memuaskan, ya. Oh, ya, PKMS. PKMS. Iya. Tahun lalu saya sudah mencoba mengajukan proposal, Ibu. Namun kurang beruntung, jadi tidak lolos. Nah, tahun ini saya ingin memperbaikinya, Ibu. Kebetulan, pesasarannya masih maunya sama, Ibu. Karena berdasarkan hasil penelitian saya yang lolos di PDP kemarin, Ibu, yang untuk kelompok lansia. Nah, pertanyaan saya, kalau tadi kan metode untuk PKM itu ada lima, Ibu. Nah, mengingat waktu yang terbatas, kalau di PKMS, apakah saya tetap harus ada teknologinya, Ibu? Karena mengingat waktu, kalau tidak salah, PKMS itu kan hanya sekitar kurang lebih enam bulan, Ibu. Sampai kepada luaran, Ibu, ya, kalau tidak salah. Nah, karena keterbatasan waktu, apakah saya harus tetap juga ada lima unsur metode pelaksanaan kegiatan tadi, Ibu? Atau mungkin ada penyederhanaan, Ibu? Mohon gini, Ibu. Mohon inputnya. Kalau pengabinnya tetap, entah itu monotown, entah itu multitaun, ya tetap lima. Tetap lima. Cuma teknologi ini kan tidak harus teknologi, tapi panjang dengan misalnya teknologi di bidang kesehatan itu apa? Tentang lansia. Oh, misalnya teknologinya apa? Teknologinya ada taman. Ya, misalnya. Taman untuk jogging. Nah, teknologinya apa? Jalannya dibuat bagaimana? Kemudian suasananya dibuat apa? Supaya lansia-lansia ini juga nyaman. Itu kan suatu bentuk juga suatu teknologi di bidang kesehatan. Kebetulan saya kan mengambilnya tentang posyandu lansia, Ibu. Nah, untuk ekonominya saya adakan pelatihan untuk pembuatan. Kalau di Bali ada namanya Banten itu kan, Ibu, agar lansianya juga tetap produktif. Nah, mungkin masalah saya kemarin, mungkin karena di mitra, Ibu, ya saya tidak ada bermitra dengan kampus lain. Jadi, hanya yang bidang kesehatan saja maunya saya bermitra untuk tentang yang pelatihan Banten. Itu dengan mitra yang ada di, mitra yang ada di, gini Ibu, yang ada di, yang ada di daerah sana. Itu harus dimasukkan berarti, Ibu, ya di proposalnya. Ibu di Singaraja atau di Denpasar? Di Tabanan, Ibu. Oh, maaf, di Tabanan, ya? Iya, Tabanan, ya. Nah, tahun kemarin kan saya pas munefnya di sana semua, di Bali semua. Ya, sampai ke Singaraja dan teman-teman yang ada di sana. Ada yang dari kesehatan yang saya ACC kemarin itu, ada satu yang saya ACC. Waktu paparan, ya. Kalau kemarin kan paparan. Paparannya di Saraswati, ya. Di Saraswati. Jadi, Ibu, Ibu nanti ini mitranya adalah kelompok lansia atau mitranya adalah kader. 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 Kader yang ngurusi kelompok lansia itu. Iya, Posiandu Lansia. Posiandu Lansia, ya. Jadi nanti yang diambil adalah kadernya. Nah, kalau yang diambil kadernya, ya tetap dilakukan ada lima langkah ini. Loh, kalau untuk terapan teknologi dan sebagainya, tidak, 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 apa-apa waktunya untuk itu. Tetap saja. Kalau mau up di situ, tapi kalau hanya pelatihan-pelatihan meskipun PKMS, nanti tidak akan disetujui. Oh, begitu. Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih, Ibu Hesteri ya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi klinik proposal pengabdian yang sudah masuk ke panitia. Kali ini akan diulas, diberi masukkan oleh reviewer kita, Ibu Yayo. Ya, mungkin Ibu Yayo bisa disampaikan berkait dengan nasda-nasda proposal yang sudah masuk, bisa disampaikan di sini. Gini, tadi saya sudah bilang sama Bu Santi, paling enggak, itu tanyakan dulu, seret ringkasannya atau apa, gitu. Saya sudah minta ke Bu Santi seperti itu, sehingga nantinya akan lebih jelas. Misalnya, yang pertama ini, yang pertama ini punya, Pak Yuni ya? Ya, Bu, sebentar kami bantu share screen dari sini ya, Bu, ya. Ya, betul. Oh, Ahmad Saifuddin ya? Atau apa ini? Dari UNISNO. Eh, hadir Bu, hadir. Fuddin, Pak Saifuddin. Ya, Pak Saifuddin, ya. Ya. Ini kameranya. Bisa dibantu, Bu. Itu kan. Usulannya untuk Pak Saifuddin, itu kan, Pembuatan, ya, tentang sekolah itu ya, Pak, ya. Ya, e-learning, Bu. Nah, saya lihat, saya lihat, untuk aplikasi e-learning ini, Pak, saya hanya, anu saja ya, pengalaman saya ya, kalau judulnya seperti ini, ini enggak menggigit, Pak. Enggak ada tariknya. Pembuatan aplikasi e-learning untuk MINU unggulan para Madinah pelahan separa, ya. Kan gitu ya, para Madinah pelahan separa. Nah, ini, ini kalau saya lihat, buatlah suatu judul, meskipun itu isinya e-learning, ya, tapi terapan, Pak, misalnya penerapan teknologi e-learning berbasis apa, nah, gitu ya. Oh, nge-nge. Masalahan. Masih ada di situ nantinya, kata-kata uji coba, Pak. Ada kata uji coba, satu saja, panjirnya, ini sudah enggak bisa, gitu ya, Pak. Jadi, saya menyoroti judulnya. Kemudian, yang menyoroti juga, kalau ini, misalnya, e-learning untuk semua mata pelajaran, Pak. Pak, saya putin. Iya, e-learning untuk semua mata pelajaran, lah. Apalagi ini dalam masa pandemi, lah. Ditambah-tambahin, karena pandeminya barang menunggi, loh. Iya. Ya, ini kan tenget gitu, loh, ya. Itu, jadi, terus di dalam, di analisis situasi, tidak ada data kuantitatif. Coba, ya, coba, Bu, dilanjut, Bu. Tidak ada di pendahuluan, tidak ada data kuantitatif dari mitra. Ya, dari mitra. Tidak ada itu data kuantitatifnya, tapi yang di, coba, nah, ini, kendalanya apa, kemudian yang mau disasar adalah MINU unggulan paramadina, welahan Jepara, tapi bicaranya pertama itu Indonesia Raya, gitu loh. Harusnya langsung. Iya, harusnya langsung. Jangan Indonesia Raya, ya. Jangan Indonesia Raya, tapi langsung ke mitranya. Nah, di situ mitranya, masalahannya apa? Itu dijelaskan. Belajar harus di kelas. Apa? Belajar tanpa menggunakan media modular. kemudian artinya dan sebagainya. Oh, gak usah lah. Ini panjangan blablabla masa pandemi ini. Kan lebih cantik, gitu loh. Tapi kalau, kalau, ini kan Indonesia Raya. Kalau Indonesia Raya, gak masuk. Ini kan baru, panjangan. MIU ini Kebutuhan ini mendesak Nah itu mengapa mendesak Nah itu pertama aja Ya Pak Terima kasih Bu Sebentar ini masih banyak Ini ya Tidak ada data kuantitatifnya Kemudian Metodenya Metodenya itu langsung Membuat Langsung Membuat metodenya itu Tidak ada ini itu langsung Buat Sosialisasi dan sebagainya Kemudian juga target luaran Coba dilihat target luarannya Target luarannya ini Coba Pak dilihat untuk target Keluarannya untuk target luaran Ini juga Tidak terukur Kok selalu mengatakan Harus terukur Nah disini kan Sudah ada Membuat puis Membuat apa itu Di sebelumnya Metodenya Nah metodenya itu langsung Pertama kali membuat Pak Membuat aplikasi Kemudian Sebelumnya ya mesti Sosialisasi dulu Terus Tapi judulnya Di API Menengah Jungunukui ya Terus Sampun Gambaran teknologi Juga Tidak lengkap Coba gambaran teknologi yang penting Pak Belakang Pak Nah itu ya Gambaran teknologi juga Tolong Dilengkapi Dengan spek Dilengkapi Kemudian Dengan Cara kerja Dan sebagainya Makatan dia Pak Gitu Gima terus bun Amin Amin Gila Wakan saya Gak apa-apa Sudah jadi ya Sudah Sekarang yang kedua Yang kedua Pak Kasram Itu Pak Andi yang Tenry Andi Ibu Andi Oh ibu Ibu Andi ya Coba Ya ibu Ya ini Ibu Andi Ibu Andi Ini orang Makassar ya Iya ibu Aplikasi Pengawet Biodegradable Nano Hitomin Dan teknologi Sterilisasi Untuk optimalisasi Produk Lumpia Tuna Unggulan UKM Cilat Ya Nah ini Ini Aplikasi Pengawet Maksudnya Apa ini Ini langsung Membuat Pengawetnya Atau enggak Iya Bu Kita Langsung Oke Kalau langsung Saya lihat Dulu Pertama Kali Syarat Administrasi Ini Sama-sama Dari Farmasi Sama Apotek Farmasi Semua Ini Tiga-tiganya Pertama kali Tadi Tidak Tidak Proposalnya Enggak Dilihat Oh iya Bu Iya Itu jelas Itu ya Terus yang Kedua Ini saya Lihat Dianalise Situasi Orang Orang Belum Tahu Apa-apa Sudah Disodori Kotaan Kuning Isinya Lumpia Halo Ya Jadi Profil Itran Tahunya Itu langsung Ada Kotaan Lumpia Ya Panjeningan Menjelaskan Dulu Industri Ini Ada Di Sini Ya Kapasitas Kapasitas Produksinya Seperti Apa Tidak Tidak Ini Tidak Kotaan Lumpia Langsung Begini Ya Tidak Kotaan Tapi Proses Produksinya Disini Belum Menggunakan Maksud Ibu Kan Begitu Belum Menggunakan Pengawet Belum Pengawet Dari Bahan Kitosan Ya Ya Bu Belum Dari Kitosan Kalau Tahunya Kitosan Ada Dan Tidaknya Harus Gaet Orang Kimia Harus Gaet Orang Perikanan Boleh Orang Kimia Boleh Orang Perikanan Jadi Tidak Semua Kebetulan Kebetulan Tidak Farmasi 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 Karena Kita Tidak Melihat Dulu Dari CV Dulu Tapi Dilihat Dulu Dari Pertama Yang Dikoreksi Itu Ratusan Ya Pertama Melihat Loh Kalau Farmasi KB Ya Sudah Dilihat Itu Di Kota Jadi Di Sistem Itu Kan Ada Nama Masing Masing Kalau Ini Dari Apoteker 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 Misalnya Ini Jelas Saya Mau Tanya Meka Itu Siapa Bu Ini Ini Dosen Juga Tapi Insyaallah Nanti Kita Tambahkan Mahasiswa Kemarin Untuk Mahasiswa Ya Sekarang Berapa Orang Tiga Orang Tengah Bu Gimana Bu Tiga Orang Pengusul Ya Bu Nanti Ini Ada Beberapa Yang Diperbarui Kembali Bu Untuk Nama Anggotanya Ya Oke Ya Ya Matur Sampai Saya Lihat Dari Bu Nih Nanti Lainnya Diperbarui Apalagi Di Peralatannya Ya Ibu Andi Ya Mau Lanjut Ya Ibu Ibu Azah Kalau Tidak Salah Ini Sekarang Ibu Azah Nur Laila Ya Ya Pak Azah Nur Laila Panitia Mohon Nah ini Ibu Azah Nur Laila Ini Dari Jepara Lama Kegiatan Satu Tahun Kemudian Mahasiswanya Ada dua Udah Betul Ini Isinya Adalah Dari Pendidikan Bahasa Inggris Bahasa Arab Sama SI Ya Nah ini Luaran Dan target Capeian Saya melihatnya Disitu Coba ya Nanti kita Lihat Disini Dari Luaran Dan target Capeian Dari Luaran Dan target Capeian Kalau memang Ada peningkatan Peningkatannya Itu berapa Persen Harus terukur Ini Tidak Ada Meningkat 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 Berapa Persen Itu ya Ibu Azah Ya Sudah Diperbaiki Boleh Kirimkan Ke saya Boleh Dengan Raku yang Sangat Terbatas Kemudian Lanjut Bapak Lanjut Bu Erli Ini Kalau Tidak Salah Ini Dari Bungkulu Ada Bu Erli Bu Erli Jainal Ada Bu Erli Monggo Bisa Diaktifkan Titulnya Nah Bu Erli Saya tidak tahu Judulnya Bu Erli Saya tidak tahu Judulnya Blas Tidak Ngerti Karena Tidak ada Judulnya Apa Itu tidak ada Bu Erli Jainal Coba dibuka Ada Tidak Ini Orangnya Coba Bu Erli Gimana Kalau tidak ada Percuma Saya ngomong Ya Sekarang Pak Gun Pak Gunawan Eh Dalam Bu Pak Gun Pak Gunawan Muhammad Di sini Coba ya Untuk Pak Gun Di sini Sebentar PKM Pak Gun ini Dari Jepara Ini Pak Gun Panjenengan Menuliskan PKM Pemberdayaan Pemuda Teluk Awur Dalam Usaha Peningkatan Kesesilaan Desa Budang Keperasaan Apa Keperasaannya Apa Gitu Ini Pemberdayaan Pemuda Ini Apakah Karang Taruna Atau Apa Tidak Dijelaskan Kemudian Mau Dilak Di Ringkasan Tidak Ada Mau Dilihat Mau Disepakati Itu Melakukan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Kewirausahaannya Apa Kalau Yang saya Lihat Di sini Industri Kecilnya Mau Luaran Yang diharapkan Ada Kegiatan Ini Ada Terbentuknya Industri Kecil Yang bergerak Di bidang Kreasi Dan Inovasi Dalam Pembuatan Kaos Sablon Sablon Kaos Atau Kaos Sablon Pak Sablon 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 Jadi Bukan Kaosnya Sablon Bukan Tapi Alat Sablon Iya Alat Sablon 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 Tiba Ya Untuk Era Digital 40 lah Kalau Mau Menggigit Judulnya Ditambahi Era 40 Atau Berbahasa IOT Begitu Pak Ya Terus Ini Tidak Ada Lipstick Ini Tidak Ada Lipstick Ya Teluk unk Ya Terus Foto-foto kegiatannya itu Tidak ada Foto-foto yang ada di sana Tidak ada Terus Adanya Itu keramaian Tetapi Keadaan mitranya itu sekarang Apakah dia nganggur-nganggur atau apa Tidak ada Tidak ada Tidak ada itu Adanya Sudah malah ada Sudah ada aktivitas Kira-kira Kalau itu memang kaosablon Dianalisis situasi itu Tidak ada sama sekali Fotonya yang mau menunjukkan Bahwa kaosablon itu Diminati oleh Oleh pengunjung Nah itu tidak ada sama sekali Jadi Bapak ini menuliskan Ada peluang, ada tantangan, ada potensi Dan sebagainya Aspek produksi, manajemen dan sebagainya Tetapi Excess ya Namanya Excessnya itu Tidak terlihat sama sekali Jadi ini permasalahan Kok Bu Yayu Nyalahkan terus Tugasnya reviewer itu Menyalahkan terus Kalau tidak Nyalahkan terus Ape-ape Jadi Perlunya Pemberdayaan peningkatan produksi Kelompok Kemudah Kurangnya pengetahuan Tidak tersedianya peralatan Produksi kaosablon Apa dia Apa sudah usaha kaos Kok tahu-tahu Belum Ujuk-ujuk itu kok Ya Kak Ujuk-ujuk itu kok Tidak tersedianya peralatan Produksi Sablon Kaos Gitu loh Kak Ujuk-ujuk Sebetulnya Pak Jenel menjelaskan Disana Disana Belum ada cendera mata Yang berupa kaos Jadi ini merupakan Suatu peluang Begitu Oh Oke Harusnya Baik Baik Oke Kemudian Justifikasi pengusul Wah Dibutuhkan tenaga Ahli Nah ini ada Tidak Jadi dibuat Dalam Kotak Satu Pak Gunawan Ya Gunawan Keahliannya Apa Ya Ini Adanya Perlu Pak Dibutuhkan Dibutuhkan Tidak Lama Orang Enak Yang disini loh Pak Sebelum solusi Itu Pan Jenengan kan dibutuhkan tenaga ini Dibutuhkan tenaga ini Dibutuhkan tenaga ini Tidak perlu itu Ya Di bawahnya Bu ada dinarasi sih Ya Ya Baik Bu Nanti direngkapi Solusi yang ditawarkan Itu sebaiknya begini Pak Ini Karena Pan Jenengan Kalau solusi yang ditawarkan Selalu begini ya Sebelah kiri adalah masalah Sebelah kanan adalah solusi Oke Nah ini Tidak terlihat Bapak seperti itu Yang pertama ini memang Bapak ngajakan pelatihan Pengadaan Peralatan Pendampingan Nah Setelah itu Gimana Pemasarannya Tidak terlihat Ngatuh ya Pak Gun Pak Gun Ya Bu Baik Bu Ya saya kan sudah Ngasih contoh-contoh Di sana Masih menyimak Coba dilihat Dilihat aja Contoh-contoh yang saya berikan Yeh 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 Bu Terima kasih banyak Bu Yeh Samisami Lanjut Pak Hayudi Ibu Bu Oh Ibu Yeh Oh Yeh Ibu Hayudi Yeh Untuk Ibu Hayudi Ini dari mana Bu Dari Unisno Oh Dari Unisno Oh Dari Unisno Sedap-sedap Coba Dibukakan Pak Di situ Pak Di tempat saya Muter terus PKM Apa ini Game 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 Base media Pada pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas Kelas Tinggi Bagi guru SD Empat Kenapa Bu Bahasa Indonesia Kelas Tinggi itu ada Kalau di SD itu kan Kelasnya Ada kelas rendah Dan kelas tinggi Bu Jadi kami pilihnya Yang kelas tinggi Mulai dari kelas empat Sampai Kelas enam Moden Oh Maksudnya Pada pembelajaran Ini Oh Maksudnya Gitu Dikutus Terus MPD MPD MKOM Terus yang mau Disasarkan Di sini Bahasa Indonesia Yang bagaimana Pembelajaran Bahasa Indonesia Kalau di SD itu kan Modelnya Tematik Jadi Mereka kan Medianya itu Hanya berupa Buku Seperti buku paket Gitu Bu Nah ini nanti Kita buatkan Aplikasi seperti Game Agar anak-anak itu Bisa Belajar-belajar Indonesia Itu lebih Lebih interaktif Gitu Karena tidak hanya Menggunakan buku paket Saja Oke Itu panjirnya Nuliskan Di solusi Enggak Ya bu Ada di solusi Terus Di gambaran Teknologi Coba Yang belakang Sendiri Coba Gambaran Teknologi Yang diterap Kembangkan Terus Coba Gambaran Teknologi Yang diterap Kembangkan Karena ini Naratif Semua ya Metodenya Kegiatan Pertama Kegiatan Kedua Gitu Terus Jadi untuk Terapan Teknologinya Enggak Tak Lihat ini Bagian Keempat Langkah-langkahnya Tempengabdian Melakukan Kegiatan Pembelajaran Melakukan Ini Lagi Terus Tapi yang Untuk Ipteksnya Ada di Belakang Di bawah Ada di Orang Membacakan Dari Atas Ya bu Ya Jadi Kegiatan Kegiatan Keempat Kegiatan 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 Ketiga Coba Di bawahnya Lagi Ada gambaran Ipteknya Di belakang Di paling Bawah Gambaran Teknologi Yang diterap Kembangkan Kan Gitu Biasanya Enggak Enggak Ada Sebelum ini Maksudnya Coba Gambaran Teknologi Yang diterap Kembangkan Sekarang Untuk membuat Itu dibutuhkan Apa bu Kalau yang Pertama Kan kita Harus Koordinasi Dengan guru Dulu Tentang materi Yang mau Dimasukkan Ke Gambaran Ipteknya Gambaran Ipteknya Gambaran Ipteknya Itu kan Gawi Alate Ya Aplikasi Jadi Yang dibutuhkan Nanti Memang Medianya Seperti Smartphone Dan lain-lain Itu Betul Terus Terus Nanti Ini Ini Nantikan Di bidang IT-nya Yang akan Membuatkan Aplikasinya Jadi Nanti Yang Membutuhkan Yang Itu Apa Saya Ini Habis Itu Enggak Terlihat Itu Jadi Ini Ini Masuk Ke Topik Bahasan Oleh Aktifitas Belajar Ini kan Langsung Maksudnya Untuk Membuat Medianya Itu Untuk Membuat Medianya Ini kan Langsung Gambaran Teknologi Yang Diterap Pembangkan Oleh Panjenengan Telah Dibuat Oleh Panjenengan Itu Kelapangan Di aplikasi Kelapangannya Itu Yang Ini Game-nya Bu Ya aplikasi Game-nya Yang belum Terlihat Oh Gitu G Yang dinamakan Gambaran Teknologi Bukan Ini Bagaimana Alat Itu Tapi Bagaimana Membuat Alat Itu Belum Oh Nanti Dilengkap Terus Ini Bu Yang Dari Bali Tadi Bu Hesteria Ya Bu Coba Bu Hesteria Di Sini Judulnya Ya Bu Ya PKMS Posian Dulansia Di Desa Margado Mau Apa Ini Enggak Posian Dulansian Itu Mau Diapain PKMS Posian Dulansia Di Desa Ini Apa PKMS Mau Pengumuman Kader Ibu Kader Karena Kadernya Kurang Kan Ibu Lalu Kegiatannya Juga Monoton Sehingga Kegiatan Lansia Posian Dulansianya Itu Sedikit Sehingga Lansianya Jarang Ada yang Keposian Dui Pemanfaatannya Jadi mau Apa Ini Maksudnya Mau Apa Mendorong Maksudnya Keposian Atau Bagaimana Mau Mendorong Lansianya Keposian Ibu Oh Hanya Itu Tau Tidak Diterima Kalau Gitu Coba Ibu Apa Bu Dikasih Kegiatan Kalau Dikasih Kegiatannya Yang Saya Tulis Disini Penerapan Ya Penerapan Taman Lansia Atau Penerapan Taman Lansia Dalam Upaya Apa Itu Bu Dikasih Taman Aja 25 Juta Untuk Tamannya 10 Juta Sudah Cukup Ya Itu Jadi Akan Akan Bagus Ini Saya Lihat Kalau Pelatihan Bagaimana Ibu Ya Kan Saya Disini Tulis Adalah Pelatihan Pelatihan Tentang Administrasi Posi Kalau Hanya Pelatihan Tau Tidak Bisa Kalau Hanya Pelatihan Harusnya Ada Lima Tadi Ada Sosialisasi Ada Pelatihan Ada Terapan Teknologi Kemudian Ada Pendampingan Ada Keberlanjutan Tetap Itu adalah Pokok Untuk Metode Yang Dilakukan Oleh Pengabdian Kepada Masyarakat Tidak Boleh Motong Motong Separuh Separuh Berarti Kalau Termasuk Untuk Pembentukan Kader Itu Juga Tidak Bisa Bu Ya Karena Di Desa Tidak Semua Mitranya Belum Ada Itu Mitranya Kemarin Saya Pakai Kepala Kepala Desa Ibu Yang Tahun Lalu Ya Belum Bisa Kalau Ibu Adalah Ini Belum Ada Kadernya Belum Bisa Gitu Jadi Ibu Bisa Misalnya Ada Pembentukan Kader Itu Hanya Salah Satu Action Tetapi Harus Ada Yang Diterapkan Itu Membuat Taman Lansia Itu Ada Taman Lansia Bagus Murah Bermanfaat Terima kasih Masukannya Taman Lansia G Ibu Terima kasih Terus Ini Bunura ini Atau Bunura ini Atau Yang mana Bunura ini Bunura ini Betul G Ibu Peripon Iya Sekarang Bunura ini Bentar Bisa Bisa Share Pak Untuk Bunura ini Sudulnya Saya Enggak Tahu Bunura ini Ini Bu Judulnya PKM Peningkatan Kapasitas Produksi Pada Jasa Finishing Meble Melalui Penerapan Teknologi Ruang Oven Di Desa Sukosono Kabupaten Jepara Yang Di Sini Belum Ada Ya Kebetulan Itu Yang Template Dari Simlita Mas Jadi Saya Belum Mencantumkan Covernya Ibu Maaf Gak Usah Cover Bu Di Atasnya Kecil Coba Bu Cek Lagi Bu Yang Nanti Dilihat Ini Ibu Menuliskan Sebentar Analise Situasinya Kemudian Disini Belum Terlihat Yang Namanya Kapasitas Produksinya Dia Kalau Ini Ibu Kalau Mau Bantu Ya Ini Sudah Tulisi Tadi Siapa Ini Tadi Kemudian Bu Kalau Ngasih Foto Jangan Orang Tua Tua Bu Oh Ya Itu 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 Maksudnya Sesayang Sesayang Ini Mau Menunjukkan Gini Kalau Itu Orang Tua Manual Dia Itu Lebih Tapi Nanti Tidak Ini Tidak Tidak Kurang Kurang Meyakinkan Kalau Orang Tua Orang Tua Bukan Gini Bu Itu Maksudnya Kan Kebetulan Tenaga Kerjanya Itu Kan Ada Semimanual Ada Yang Pakai Alat Ada Yang Di Amplas Pakai Tangan Itu Maksud Saya Itu Proses Pengamplasan Pakai Tangan Kebetulan Yang Mengerjakan Itu Orang Tua Ya Makanya Carilah Yang Pas Difoto Sengucah Nombor Orang Tua Tapi Kapasitas Produksinya Lebih Kurang Terus Sudah Kasih Komen Terus Untuk Ini Alat Kompresor Ini Dengan Kapasitas Masih Rendah Mendah Diopo Tidak Terukur Terus Mau Diapain Alat Kompresor Ini Gitu Loh Kalau Memang Itu Yang Mau Dibunan Adalah Alat Untuk Ngan Plas Nya Sama Ruang Oven Bu Sama Ruang 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 Larang Lu Ruang Oven Bu Bukan Ini Ruang Oven Itu Bukan Ruang Oven Buat Kayu Tapi Ruang Oven Untuk Tempat Finishing Jadi Selama Ini Finishing Itu Kan Di Tempat Terbuka Nah Ini Mau Saya Buatkan Finishing Yang Tertutup Jadi Seperti Pengecatan Untuk Mobil Gitu Loh Yang Tertutup Terus Ada Lampu Lampu Spot Untuk Pengeringannya Biar Biar Kering Sempurna Gitu Dan Untuk Menghindari Polusi Udara Sama Polusi Yang Dihasilkan Dari Semprotan Cat Tadi Seperti Itu Pekerjanya Saat Itu Itu Hanya Untuk Ruang Finishing Saja Bu Jadi Itu Kan Ada Beberapa Tahapan Yang Saya Buat Alurnya Itu Alur Proses Produksinya Untuk Ruang Oven Itu Hanya Untuk Pengeringannya Bu Sama Penyemprotannya Oke Sekarang Ini Bu Ibu Itu Apa Yang Teknologi Yang Diberikan Oh Mesin Kompresor Langsung Juret Buambare Merke Spesifikasi Gak Menarik Ada Desainnya Carilah Desainnya Terus Cara Kerjanya Ada Alatnya Ada Cara Kerjanya Kemudian Tampilan Laca Order Ini Juga Cara Kerjanya Bagaimana Itu Juga Ada Di Proposal Juga Ada Di Gambaran Teknologi Yang Di Belakang Ya Bu Jangan Nanti Kebatinan Di Proposal Tahu-tahu Keluar Di Belakang Di Gambaran Teknologi Kebatinan Itu Ya Kebatinan Oke Bisa lanjut Ini Maktus sholat Sudah Nyampe Bisa lanjut Ya Pak Pancah Pancah KMS Ada Ibu Pancah Pancah Ibu Pancah Lanjut 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 Saja Bukit 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 Ada Bukit Bukit Ada Nih KOPT Kami Oh Bukit Bukit Busanti Ini Saya Lihat Susanti Lagi Loh Kulis Mana Busanti Ya Coba Belum Pernah Dapet Ini Ibu Belum Pernah Ini Ini Judulnya Hubungannya Apa Jamban Dengan Stunting Kebetulan Untuk Penyebab Dari Stunting Beberapa Faktor Yang Berpengaruhi Itu Adalah Dari Apa Namanya Pencemaran Lingkungan Dari Limpah Kotoran Manusia Ibu Dan Di Kelurahan Itu 67% Yang Menggunakan Jamban Yang Sehat Ini Ini Nanti Kenalkan Sama Mister Jamban Temanku Dokter Budi Itu Mister Jamban Dokter Yang Dokter Tapi Spesialisasinya Adalah Jamban Ini Ibu Di Ringkasan Tidak Menjelaskan Hubungan Jamban Dengan Stunting Apakah Ini Dari Hasil Penelitian Atau Apa Atau Apa Enggak Kelihatan Makanya Saya Mengatakan Tidak Ada Hubungan Antara Stunting Dengan Jamban Karena Ibu Tidak Melengkapi Dengan Apa Ini Dengan Dasar Penelitian Terus Yang Kedua Mitranya Siapa Bu Mitranya Disini Satu Kelurahan Donan Ibu Jadi Kelurahan Donan Itu Nanti Ada Kader Kesehatannya Kemudian Ada Kader PKK Nah Mitranya Kader Jangan Kelurahan Mitranya Kader Kesehatannya Itu Itu Mitranya Ya Terus Terus Mau Yang Dilihat Itu Di Desanya Itu Yang Sekarang Kena Stunting Itu Seberapa Oh Tidak Ada Tapi Disini Yang Dijelaskan Adalah Abad 21 Kayak Anonim Kayak Apa Ini Film Apa Itu Bioskop Bioskop 21 Gini Bu Canti Ya Kalau Ini Mau Dijelaskan Di Mitra Kondisi Mitra Ya Kondisi Dari Lokasinya Itu Ada Berapa Yang Kena Stunting Selama Ini Sehingga Panjendengan Menohok Kesitu Gitu Seluruh Handonan Itu Kebetulan Masuk Kedalam 10 Lokus Stunting Di Kabupaten Cilacap Ibu Dan Terus Ada 65 Anak Banyika Dengan Stunting Itu Ditulis Karena Ini Ibu Hanya Malah Menuliskan Pautnya Ini Sudah Mau Pengabdiannya Adalah Kader Kemudian Di Suatu Desa Tapi Yang Diambil Malah Analise Situasi Paut Itu loh Ya Ibu Nih Jadi Ibu Terus Bentar Saya Tak Bicara Permasalahannya Bukan Tidak Ada Jamban Tetapi Ibu Permasalahannya Tidak Ada APE Nah Ini Kan Jelas Orang Match Gitu loh Bu Permasalahannya Ibu Tadi Mengatakan Urusan Jamban Itu Urusan Utama Karena Hubungannya Dengan Stunting Tapi Ibu Menuliskan Permasalahan Mitra Belum Adanya APE Dan Kurangnya Keterampilan Guru Padahal Yang Mau Disasar Bukan Guru Mau Disasar Adalah Kader Kader Kesehatannya Ibu Nonsewu Kalau Untuk APE Kami Nggak Bikin Bu Disini Untuk Ringkasannya Untuk Mitranya Gak Di Paut Ibu Nonsewu Ini Ini Siapa Ini Ini Ada Di Pos Yandu Kan Ada 24 Pos Yandu Oh Ini Ketua Busanti Andriani Siapa Andriani Dari Unisnu Dari Unisnu Ibu Kalau Yang Itu Ibu Busanti Makannya Saya Bingung Busanti Untuk Proposonya Busanti Oh Ini Busanti Mana Busantinya Ayo Bu Disini Ah Busanti Busanti Ini Semuanya Dari Pendidikan Yang Satu Dari Desain Produk Yang Satu Dari Desain Produk Halo Oh Ya Oh Makanya Tadi Busanti Bingung Ya Saya Ngomong Gitu Ya Sama Santing Bingung Ya Ya Jadi Ini Ini Analise Situasinya Ibu Busanti Ini Keabat 21 Ipo Ya Enggaklah Keadaannya Gimana Yang Sasarannya Mengkaten Kemudian Saya Saya Melihat Gurunya Itu Masa Ke Kua Be Helek Gurunya Kualitasnya Jelek Tidak Bisa Keterampilan Orai Sondesan Kualitasnya Tidak Memadai Sa Ke Gurune Tapi Salah Salah Ke Kurangannya Kua Be Gurune Gitu Gitu Ya Jadi Ini Ini Gurunya Kurang Adanya Keterampilan Apa Jadi Ini Tentang APE Silahkan Tapi Sekarang Kalau Cucukku Kalau Belajar Ini Sudah Computer Sudah Berbasis Komputer Tidak Lagi Alat Peraga Peraga Itu Tapi Sudah Dia Membuat Alat Peraga Yang Menggunakan Komputer Dan Ini Tidak Ada Teman Dari Komputer Nah Kemarin Itu Saya Monef Monef Dari UMK Itu Di Mayong Di Mayong Sama Di Apa Tentang Permainan Anak-anak Edukasi Ini Di Mayong Dia Sudah Mendapatkan Dana Multi Tahun Tiga Tahun Terus Yang Satunya Baru Satu Tahun Yang Satunya Keramik Yang Satunya Alat-alat Permainan Edukasi Yang Berbasis Apa Ya Berbasis Tradisional Nah Ini Nanti Yang Bagaimana Bu Suara Saya Terdengar Nampang Boten Ini APN-nya Mau dibuat Seperti Apa APN-nya Suara Saya Terdengar Bu Nampang Boten Terdengar Terdengar Pertama Kenapa Kita tetap Ada Bosis Sokalnya Tetap Menggunakan Namanya Building Vlogs Itu karena Mitranya Itu memang Kalau Untuk Harus Computerize Itu belum Secara SDM-nya Kemudian Sarana-prasarananya Belum Terdengar 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 Kemudian Yang kedua Adalah Kita ada Juga Dosen Produk Jadi yang Bagian Kayu Dosen Produk Jadi Pak Dajat Nanti yang Bagian Produknya Dosen Buat APE Ini Di Magelang Dulu PKM Zaman Tahun Terkena Ini Di Magelang Tentang APE Ini Tetapi Saya kerjasamanya Bukan Dengan Sama Di Ibu Kalau nanti Melihat UKM APE Itu ada Juga Di Kabupaten Semarang Jadi kita Ada dua Malah Kita Mendapatkan Dana Hibah Untuk Hibah Penelitian Penelitian Juga Yang berbasis APE Jadi saya Balik Setelah Dapat PKM Malah Dapat Penelitian Yang 500 Yang urusannya Dengan APE Jadi gini Ibu Saya Lihat Ibu Ini Dalam Kegiatannya Hanya Sosialisasi Sosialisasi Caru Pendampingan Manual Book Pendampingan Lagi Terapan Teknologi Ini Aku Mocok Ini Aku Baca Dari Panjedengan Satu Dua Tiga Empat Ini Coba Panjedengan Bersani Ceramah FGD Serasa Nganggu FGD Serasa Model Nganggu FGD Diceramah Kemudian Ini Malah Pakai FGD Terus FGD FGD Nantok Gak ada Buk Gak ada Belas Pelatihan Ada Pendampingan Menyusul Manual Book Tapi Gak Ini Ada Yang terlewat Kalau Yang dijadwal Mungkin Ada Tapi Kalau Tidak Memang Berarti Yang Nanti Diperbaiki Ya Itu Diperbaiki Orang Kembangannya Orang Alat Koyok Apa Orang Desain Nah Ini Kurang Menarik Matanya Review Ngantuk Ngantuk Koyok Ini Jadi Panjedengan Membuat Itu Alat Yang Mau Dibuat Apa Saja Membuat Alat APE Apa Saja Itu Dicantumkan Di gambaran Teknologi Ada Bu Di Belakang Yang Di Depan Harus Ada Gambaran Teknologi Ada Ada Gak ada Kalau saya bilang Gak ada Gak ada Gak ada Tambah Baik Kampun Sekarang Pak Soleh 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 Siap Pak Soleh Pak Soleh Pak Soleh Orang Aku Engerti Pak Terus Ini Mau Usulkan Tentang Masalah Apa Pak Soleh Kan Jawa Nara Salah Dari Uni Jepara Ini Ininya Panjinengan Kan Dengan Orang Jwana Maksudnya Pengusulnya Itu Pengusulnya Orang Biologi I Eh Itu I Tentang maybe Gak Yang E gli yang Ini Gak Gak Semuanya soap 員 Masa Lihat Ini Kalau Di Isinya Suga Bagus Tetapi masih banyak yang penyuluan-penyuluan Sebentar ya, ini saya tak lihatnya Ini saya lihatnya untuk ini Ini sudah bagus, ada mitranya Ada gambaran greenhouse-nya Cuma di sana itu kok yang Ini mitranya kurang produktif Yang diposting itu nanti Yang ini Ini bagus ya Komplet yang ini Taunya Bapak terkena busuk akar dan sebagainya Meskipun Pak Jendengan pengalaman Tapi background keilmuannya enggak Ya dianggap enggak Pak Di sini Jadi harus ada teman dari biologi Orang Dwe Yang ngambil dari UMK Dari mulia putus Itu kan banyak dari teman-teman pertanian Atau teman-teman ini Terus ini Belum adanya pengetahuan Pak Jendengan nyuluh Terus Ini saya lihat juga Greenhouse-nya mau model tertutup Jadi pakai itu Pakai blower Pakai ini dan sebagainya Ini yang banyak penyuluhannya Tapi sudah cukupnya sudah bagus diisi Sudah jadi Pak Solikul itu dari ekonomi Terus Pak Sagaf ini nanti Kalau bisa berbasis IUT Pak Jadi gini Kayak di Pati itu loh Kayak di Pati itu Itu kan ada suatu desa Lupa aku Dekat Dekat runting gitu ya Yang melakukan kegiatan Berbasis Android Jadi Nyiraminya Itu pakai Android Kalau ini kan tergantung dari air yang mengalir di bawahnya itu Tapi ada sensornya Ada sensor Jadi internet of thing-nya itu Panjendengan buat sebagai judul Nah itu akan menarik Jadi internet of thing-nya IUT-nya itu Panjendengan buat di judul Berbasis IUT Mekatan dia Bapak Dan kalau memang harus tiga orang Ngapain dua orang? Oh iya Iya, iya Iya harus tambahin lagi Iya Makasih IUT Sukses ya Pak Sengapi Amin 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 Susanti sekarang Nah ini Ibu Susanti Pengembangan kelurahan donan berbasis stunting Ibu Susanti Coba aku dibuat Jujul yang Yang Menarik hati Menarik mata Membuat orang Mau membaca Apa Bu tadi Mau apa Kalau tidak salah Saya menuliskan disini Sehat-sehat gitu loh Sebentar Sebentar Apa ini Tentang Jamban sehat itu ya Bu Namanya jamban apa itu saya lihat Oh yang jamban sehat dengan harga yang ekonomis Bu Gambar sehat dengan harga yang ekonomis Sebentar ini saya lihatnya Sekarang Ibu menuliskan disitu Ini di suatu desa ya Bu Ya Iya Bu Di kelurahan Tapi ringkasannya malah puskesemas ya Bu Nah coba Ini harus desa gitu ya Harus desa Oh Bu Ini saja Judulnya seni sehat itu di Keataskan untuk judul Jamban ini saja Safety tank Mini Sesuai Ekonomis Hidens Aman Tertib Nah Ibu membuat ini ya Penerapan teknologi Jamban seni sehat Nah Penerapan teknologi jamban seni sehat Dalam upaya Apa Di desa mana Penerapan teknologi jamban seni sehat Di Apa Di desa Dalam upaya ini Di desa mana Ya Itu ya Bu Terus Terus Kemudian Nah ini 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 tahun 2020 Kemengkesnya kemenkes tahun RONU16 Oh siap Di pendahuluan Agar lagi yang tahun 2013 Yang harus kecerdas ya Bu Iya Buat kebaruan Ya Yang terbaru Kemudian Ditunjukkan Apakah Nah ini Desanya desa apa Nah ini yang Oh desanya Kelurahan atau desa Kelurahan Donan Bu Karena ini posisinya di Silacat Kota Tapi Kelurahan ya Di Kelurahan Donan Nah Ya tentang di Kelurahan itu saja Karena Ibu Bicaranya adalah Kabupaten Silacat Enggak usah Oke Bicaranya adalah Kelurahan itu Ada yang kena stunting berapa Gitu Dikarenakan apa Pola hidup sehatnya tidak Terpenuhi atau apa-apa Mereka belum mempunyai jamban Berapa orang Nah gitu Karena ada hubungan Ada penelitian Antara jamban Dengan stunting Nah gitu Bu Iya Bu Ya Jadi enak Ada Alor pikir yang jelas Ya Ini Ibu Terlalu banyak Teoritis Tapi Harusnya Analise situasi Itu ya tadi Foto-foto Kegiatan Desanya Foto-foto Kegiatan Anak yang kena Stunting Terus Pajahnya Di Blok Gitu ya Terus Ada banyak Yang belum Mendapatkan Ini apa Belum mendapatkan Belum punya Ini Belum punya Jamban Ya Kemudian Nah ini Katanya Jamban Tapi ngurusinnya Makan Pak mudeng Ini ada Makanan Apa makanan Makanan Ini jamban Jamban Makanya ini Harus ada Orang Teknik sipil Karena Bangun jamban Itu orang Teknik sipil Sama orang Kesehatan Nah itu Cocok Ya Jadi gitu ya Bu Tapi Selisehatnya Di Keataskan Ya Masukannya Bu Sami 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 Pak Teguh Pak Teguh Ada Pak Teguh Ada Pak Teguh Kalau tidak ada Pak Yuni Tadi saya lihat Pak Yuni Ada Pak Yuni nya yang ada 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 Oke Bentar Pak Pak Yuni Pak Yuni Sabto Eji Judul kok Langsung Upaya Pemberdayaan Kaku kok Komenku pertama Begitu Coba Nah Pak Lihat Itu kebalik Pak Kalau ngasih judul Menurut saya Coba nanti Cantik mana Coba Cantik mana Makanya Kalau membuat proposal Jangan dibaca sendiri Kalau dibaca sendiri Mesti bagus Ya Dibacakan Orang lain Disuruh itu Yang bos PKM Sama Pak Kasron Yang sudah Berapa kali Dapet Disuruh baca Sudah berapa kali Pak Yuni Dapet Pak Yuni Sudah pernah dapet Belum pernah Suruh baca itu Bos PKM Dari Al-Irsat itu Coba Pernah Pernah dulu Jadi anggota Oh jadi anggota Sekarang jadi ketua Pak Yuni Pak Coba dibaca Judulnya Pak Panjengan Menurut Panjengan Gimana Tadinya saya Judulnya penerapan Akuaponik sebagai Terapi Akupasi Dalam upaya Pemberdayaan Penurunan tingkat Kestres Orang Dengan Gangguan Jiwa Awalnya seperti itu Tapi Pada saya upload Saya ubah Seperti ini Jadi penerapan Teknologi Akuaponik Dalam upaya Usaha Penurunan Tingkat Stres Penurunan tingkat Stres Orang Dengan Gangguan Jiwa Di desa Pelahar Kecamatan Adipala Kabupaten Apa Pak Kabupaten mana Silacap Kabupaten Silacap Ya Jadi gitu Jadi dibalik ya Pak Terus Pak Yuni Dari Keperawatan Pak Ruli Dari apa nih Pak Kebetulan Peminatannya Keperawatan Jiwa Ibu Yang Kusanti Dari Kebijan Yang Pinter Akuaponiknya Meskipun ini Ini juga Pinter-pinter Akuaponiknya Tapi yang Disiplin Ilmunya Akuaponik Mboten Nah Ini Harus Ada Iya Pak Nanti Ambil Dari teman-teman Sebelah Kalau disitu Ada Ya Nggak Apa Terus Untuk Ringkasan Proposal Disini Yang terkena Disini 32 orang Sudah Betul Terus Ini Yang mau Menjadi Ini kadernya Ya Pak Tapi Tapi ini Belum Terlihat Upayanya Pak Ya Upayanya Belum Terlihat Ini Ini masih Konvensional Ini Ini masih Belum Mengikuti Aturan Yang Disiplik Tapas Sudah 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 Nggak usah Ngomong Indonesia Sudahlah Nggak usah Ngomong Jawa Tengah Ngomong Ajalah Desa Itu Aja Itu Namanya Analisis Situasi Ini Dari Indonesia Ke Jawa Tengah Dari Jawa Tengah Ke Kabupaten Malah Desanya Nggak Ada Di bawah Ya ini 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 mana Yang desanya Pak Baca Ini makanya Saya tulis Ini Desa tersebut Yang gangguan jiwa Berapa Terus Selama ini Ada Bagaimana Upayanya Sudah ada Upaya Atau Nggak Karena Ngetiknya Itu jarang Jarang Terus Ini 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 orang-orang Stres semua Yang difoto Pak Itu sama Kadernya Ibu Itu Ini Kami sayang Mendengarkan Ketawa Pak Ini Ini yang Difoto Itu Gimana Ada orang Begini semua Terus Pesannya Apa Itu Pesannya Kader Dan Kalau itu Kader Kalau itu Kader Ya Ditulis Sito Lah Ini Nggak ada Apa-apanya Lah Ini Apa Orang Stresnya Atau Apanya Saya kan Gitu Terus Nggak Kelihat Kemudian Tadi Sudah Saya Bingung Pak Bacanya Karena Ketikannya Orang Karu-karuan Meloncat Meloncat Nggak Karu-karuan Bingung Aku Ya Jadi Ini Saya Hanya Melihat Saja Untuk Solusi Dan Target Luaran Kemudian Solusinya Kebanyakan Ada Nyuluh Sama Kunjungan Rumah Nyuluh Sama Kunjungan Rumah Tok Padahal Yang namanya PKM Enggak Gitu Tetap Harus Ada Lima Itu Tadi Ya Ditambahkan Pak Yuning Ini Serasa Identifikasi Identifikasi Di penelitian Transfer Pengetahuan Ini kan Apa ini Sosialisasi Kemudian Kemudian Orang No Blesser Tidak Ada Bless Ini Tidak Ada Bless Yang Hubungannya Dengan Kelima Langkah Yang Saya Berikan Hanya Ada Penyuluhan Metodenya Survei Awal Orang Usaha Tulis Kemudian Pendataan Di penelitian Identifikasi Di penelitian Cari data Ini Itu Sudah Tidak Pak Jadi Kesiapan Ini Tidak Sudah Tidak Ini Di penelitian Kita Tinggal Plak Membuatnya Saja Penyuluhan Kunjungan Rumah Transfer Pengetahuan Pelatihan Nah Ini Baru Tahap Satu Dua Pembuatan Sistem Aquaponik Ini kan Terapan Teknologi Pak Ini yang Belum Ada Orang Gambar Orang Desain Aquaponik Terus Mengapa Pilih Aquaponik Ikannya Ikan Apa Yang Bagus Untuk Kesehatan Tanamannya Tanaman Apa Yang Bagus Untuk Kesehatan Ini Suka Internet Ini Gambar Ini Orang Orang Meyakinkan Pak Gambarnya Gambarnya Meyakinkan Kalau Ngomong Ya Gitu Ada Jadi Ini Ini Lum Ada Ini Yang Ngambil Internet Internet Tapi Ngapain Masuk Ngomong Ya Tapi Saya Sejujurnya Nah So Difoto Digambar Gitu 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 Pak Yung Gitu Semangat Lu Ya Nah Ini Tinggal Yang Di Ompres Gak Tahu Berapa Proposal Gimana Pak Karena Waktunya Untuk Yang Lainnya Nanti Bisa Di Panitia Nanti Saya Share Ke Panitia Apa Apa Yang Harus Diselesaikan Yang Khusus Tadi Yang Dikompres Tadi Ngapain Pak Apuntun Saya Kalau Bicara Itu Ya Cepat 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 Oke Alhamdulillah Yorabila Alamin Untuk Rangkaian Kegiatan Klinik Pengusulan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Sudah Terlewati Mulai Dari Sosialisasi Materi Untuk Diskusi Dan Juga Terkait Dengan Klinik Proposal Pengabdian Yang Tadi Sudah Dibahas Satu Persatu Untuk Proposal Yang Sudah Masuk Ke Panitia Saya Informasikan Kepada Seluruh Peserta Webinar Bila Ada Yang Masih Belum Paham Nanti Bisa Melihat Kembali Di Channel Youtube Kami Di Stikes Al-Irsad Al-Islamiyah Gilacat Kemudian Saya Mengingatkan Kembali Untuk Absensi Persensi Itu linknya Sudah Ada Di Chat Zoom Saya Ulangi Lagi Untuk Mengisi Persensi Yang Ada Di Chat Zoom Sebagai Bahan Datar Kami Membuat Sertifikat Untuk Kegiatan Ini Kemudian Ini Kegiatan Hari ini Saya Mohon Untuk Seluruh Peserta Bisa Mengaktifkan Video Untuk Dokumentasi Dari Panitia Oke Saya Ulangi Lagi Untuk Video Bisa Dinyalakan Terlebih Dahulu Akan Kami Ambil Gambar Sebagai Dokumentasi Panitia Ini Di Tampilan Layar Satu Masih Ada Belum Yusinta Nusratu Saida Aini Aza Hayu Saya Ulangi Lagi Kepada Seluruh Peserta Mohon Mengaktifkan Videonya Akan Kami Ambil Gambar Sebagai Dokumentasi Tim Panitia Banyak Banyak Sekali Yang Belum Mengaktifkan Ya Oke Untuk Panitia Mohon Langsung Di Screen Sudah 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 Baik Terima kasih Kepada seluruh Peserta webinar Yang sudah Mengikuti Dari awal Sampai Akhir Kegiatan Terima kasih Juga Kepada Ibu Doktor Suparni Setiawati Rahayu Magister Sain Yang sudah Memberikan Materi Dan ilmunya Terkait Dengan Pembuatan Pengusulan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Harapan Kami Mudah-mudahan Kepada Peserta Yang sudah Mengirimkan Naskah Bisa Diperbaiki Dan Bisa Lanjut Untuk Upload Di Simlitabmas Bagi Peserta Yang lain Masih Ada Waktu Untuk Membuat Proposal Hingga Tanggal 29 Sehingga Bisa Semakin Meningkat Jumlah Pengajuan Proposal Baik Dari Stikes Ataupun Dari Unisnub Dan Juga Dari Institusi Yang lain Bisa Berpartisipasi Dalam Kegiatan PKM Di Tahun 2021 Saya Akhiri Untuk Pertemuan Webinar Pada Siang Siang Hari Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Terima kasih Kepada Seluruh Peserta Sampai Jumpa Lagi Mudah-mudahan Kita Bisa Bertemu Lagi Setara virtual Di Event-event Yang lain Terima Kasih Semuanya Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak Tidak Tidak